Ola Keagungan Kaisar, Anda berdiri di posisi saya. Suaranya seperti seorang raja, dipenuhi aura mendominasi yang luar biasa. Dalam sekejap, seluruh platform pertempuran suci gemetar. Istana Dewa Perang. Hati semua orang bergetar. Di atas awan, cahaya cemerlang bersinar. Aura yang menghancurkan bumi ditekan, berbenturan dengan aura mengerikan yang dipancarkan oleh Emperor Greatness Hall. Di bawah ruang yang terdistorsi, di tengah kilatan cahaya, sosok luar biasa muncul satu demi satu. Dewa Perang Helian Ki, seseorang dari Aula Keagungan Kaisar berkata dengan dingin. Heh, Dewa Perang Helian Ki mencibir dengan arogan. Dia menatap orang yang berbicara. Kaisar Menteri Berwajah Hantu, Kin Yong. Dewa Perang Helian Ki, peringkat ke-9 dalam daftar Wind Klut. Kaisar Menteri Berwajah Hantu, Kin Yong, berada di peringkat ke-8 dalam daftar Wind Klut. Keduanya adalah Rival Lama. Begitu mereka bertemu, mereka saling berhadapan. Setelah itu, sosok kedua muncul. Melihat sosok ramping dan dingin itu, mata wanita cantik dari Emperor Greatness Hall bersinar dengan cahaya dingin. Dewa Perang Sing Su, Chi Kian Ling. Lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Menteri Kekaisaran Lian Yu, Hu Bing Yu. Chi Kian Ling mengangkat alisnya, sedikit kesembronoan muncul di matanya. Chi Kian Ling menduduki peringkat ke-11 di daftar Wind Klut. Hu Bing Yu dari Emperor Greatness Hall sedikit lebih lemah, berada di peringkat ke-14. Ketika sosok ketiga mengungkapkan penampilan aslinya, seluruh platform pertempuran suci menjadi gempar. Orang itu berpakaian putih dan memiliki sikap anggun, memancarkan Aura Riang. Tapi semua orang tahu bahwa pria tampan dengan penampilan lembut itu disebut Pendeta Pemburu. Di platform pertempuran suci, seseorang dari Emperor Greatness Hall mendongak. Dela Perang Jiliang. Jiliang tersenyum, memperlihatkan lekukan menawan di sudut mulutnya. Menteri Kaisar Berlengan 8, Wei Yan. Setiap kata, setiap kata, setiap nama, mempengaruhi pikiran setiap orang yang hadir. Jika para jenius lain di daftar Wind Klut semuanya adalah bintang, maka mereka pastilah yang paling menarik perhatian. Budidaya Dewa Perang Jiliang sangat mengerikan, mencapai posisi ke-4 dalam daftar Wind Klut. Dan Kaisar Wei Yan yang berlengan 8 tidak kalah dengan dia, peringkat ke-5. Itu sama mempesonannya dengan bulan dan bintang. Namun, pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada gambar buram terakhir di kehampaan. Kamu berada di posisiku sekarang. Bunuh Menteri Kaisar Mo, Tang Bufan. Kata-katanya yang tenang dipenuhi dengan kebanggaan dan keanggunan yang tiada taraf. Pemuda yang sangat tampan yang dipanggil, Tang Bufan, di aula Kaisar Agung di bawah mengangkat matanya sedikit dan memperlihatkan senyuman tipis di wajahnya. He he, aku sudah lama memikirkan posisi ini. Bagaimana kalau kamu memberikannya padaku hari ini? Dewa Perang Yang Tak Terkalahkan, Mang Yuantu. Ledakan. Dia telah membunuh Menteri Kaisar Mo, Tang Bufan. Dewa Perang Yang Tak Terkalahkan, Pi Yuantu. Saat nama kedua orang ini terdengar, gelombang mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di hati setiap orang yang hadir. Tang Bufan menduduki peringkat ke-2 dalam daftar Wind Klut. Bakatnya sangat tinggi, dan budidayanya begitu kuat sehingga dia tidak bisa lagi digambarkan sebagai seorang jenius. Dia adalah eksistensi yang mengerikan dan menakutkan, menyebabkan ekspresi orang berubah ketika mereka membicarakannya. Dewa Perang Yang Tak Terkalahkan, Si Yuantu, juga sangat menakutkan. Sama seperti julukannya, ia belum pernah mengalami kekalahan hingga saat ini. Mang Yuantu selalu berada di urutan teratas daftar Wind Klut. Dia adalah Dewa Perang Sejati. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, sosok Mang Yuantu berubah dari buram menjadi jelas. Itu adalah wajah muda yang mendominasi seperti seorang raja. Matanya dipenuhi rasa bangga dan dia memandang rendah semua orang yang hadir. Kemunculan kedua orang ini sebanding dengan dua matahari yang bersinar. Lai Seng Yuan, Lin Yinghe, Lei Zhen, Si Tu Hanyai, Jitao, dan para jenius lainnya didaftar Wind Klut bagaikan bintang di tepi bulan. Yang lainnya direduksi menjadi sekadar kertas timah dan dibayangi. Aduh! Kegaduhan yang dahsyat terdengar. Semangat juang yang tak berbentuk menyebar ke segala arah. Konfrontasi antara Ola Kaisar Agung dan Istana Dewa Perang sebanding dengan dua binatang prasejarah. Tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Jadi, sepuluh besar dalam daftar Wind Klut semuanya ada di sini. Ya, ini spektakuler. Momen ini pasti akan tercatat dalam sejarah. Semua orang sangat kagum. Sepuluh teratas dalam daftar. Nomor sepuluh, Wind Frost City, Si Tu Hanyai. Nomor sembilan, Dewa Perang Hukuman, He Lian Ki. Nomor delapan, Pejabat Kaisar Berwajah Hantu, Kin Yong. Nomor tujuh, Suku Suci Lima Elemen, Lin Yinghe. Nomor enam, Suku Lightning Sein, Lei Zhen. Nomor lima, Pejabat Kaisar Bertangan Delapan, Wei Yan. Yang keempat adalah Pendeta Perang, Ji Liang. Nomor tiga, Lai Seng Yuan dengan garis keturunan setengah iblis. Sepuluh besar, Aula Kaisar Agung dan Istana Dewa Perang masing-masing menempati tiga tempat. Dan Dewa Perang Bintang Cikian Ling dan Pejabat Kaisar Langit Hubing Yu juga masuk dalam lima belas besar. Formasi yang menakutkan, siapa yang bisa bersaing dengan mereka. Tentu saja, yang paling dikhawatirkan semua orang adalah pertarungan untuk menduduki puncak daftar Wind Klut. Dewa pertempuran Tang Bufan dari Samo jelas telah bersiap. Saat dia muncul, dia melangkah ke platform pertempuran Suci pertama dan mengarahkan pedangnya ke bagian atas daftar Wind Klut. Targetnya terekspos sepenuhnya. Namun reputasi Mang Yuantu yang tak terkalahkan menunjukkan bahwa posisinya sebagai penguasa tak tergoyahkan. Pertarungan antara dua pahlawan. Berkumpulnya angin dan awan. Di platform Suci Naga Piton, langit berubah warna. Platform pertempuran Suci sepertinya sangat ramai. Di puncak gunung beberapa mil jauhnya dari platform pertempuran Suci, tim leluhur bela diri telah tinggal di sana. Mereka sedang menunggu seseorang. Dibandingkan saat pertempuran Suci dimulai, jumlah murid leluhur bela diri telah berkurang hampir dua pertiganya. Pertarungan dengan sekte Lingyun telah menyebabkan mereka kehilangan banyak teman. Namun, dibandingkan sebelumnya, aura setiap leluhur bela diri tampaknya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang tajam. Tentu saja, bukan hanya aura mereka saja yang berubah. Di saat yang sama, semuanya memancarkan aura kuat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hampir semua orang ada di sini. Di tepi tebing, Kiyu Singyi menatap kekejauhan. Matanya tajam dan tenang seperti elang. Di belakangnya berdiri Wang Li, Wu Yan, Chi Qianying, dan beberapa murid tingkat tinggi lainnya. Mereka juga memancarkan aura yang berbeda dari sebelumnya. Menyenangkan sekali, kita tinggal selangkah lagi menuju Perang Suci, kata Wang Li. Jangan cemas. Saat kakak muda Chu Hen tiba, kami akan pergi. Bagaimana leluhur bela diri kita bisa melewatkan pertempuran Suci? Jawab Kiyu Singyi. Saya sudah di sini. Begitu dia selesai berbicara, suara familiar datang dari belakang pegunungan dan memasuki telinga semua orang. Mata semua orang di leluhur bela diri berbinar ketika mereka menoleh ke arah suara itu. Adik Chu Hen. Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan, dan yang lainnya segera memimpin kerumunan untuk menyambutnya. Mereka pertama kali melihat Chu Hen dan Ye Yao. Di saat yang sama, yang mengejutkan mereka adalah di belakang mereka berdua, ada tim lain dengan aura yang kuat. Itu lembah roh Phoenix. Semua orang di marsial leluhur sedikit terkejut. Kakak senior Kiyu, Chu Hen menganggup ke arah Kiyu Singyi, Wang Li, dan yang lainnya. Begitu mereka bertemu, semua orang di marsial leluhur bahkan lebih terkejut. Saudara muda Chu Hen, kultifasimu meningkat lagi. Dengan sekali pandang, Kiyu Singyi dapat mengetahui apa yang berbeda dari Chu Hen. Temperamennya jelas telah menyublim dibandingkan sebelumnya. Bahkan aura yang terpancar dari matanya tidak memiliki ketajaman seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada ketenangan ekstra transcendent yang seperti sumur kuno tanpa riak. Chu Hen tersenyum tipis, hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Dengan kekuatan Chu Hen saat ini, dia juga bisa melihat budidaya beberapa orang. Semua orang di alam leluhur bela diri telah meningkat. Selain Kiyu Singyi, Wang Li, Chi Qianying, dan Wu Yan juga telah melangkah ke alam Sein King. Dapat diasumsikan bahwa dunia tertutup telah meningkatkan budidaya setiap orang secara signifikan. Saudara muda Chu Hen, mengapa kamu bersama orang-orang di lembah roh Phoenix? Wu Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini teman lamaku, Xia King. Kita bertemu di jalan, jadi kita berkumpul. Chu Hen memperkenalkan Xia King kepada semua orang. Jadi begitu. Beberapa orang menganggup dan memberikan pengenalan sederhana tentang Xia King. Xia King juga dengan sopan membalas salamnya. Sebagai perbandingan, orang-orang di spirit Phoenix Valley tidak begitu ramah. Mereka hanya berdiri di belakang Xia King dan tidak berniat berinteraksi dengan leluhur bela diri. Orang-orang dari leluhur bela diri juga melihat beberapa petunjuk. Tampaknya orang-orang di lembah roh Phoenix tidak menyukai Chu Hen. Meskipun mereka tidak mengetahui alasannya, mereka tidak akan bertanya dalam situasi seperti itu. Di mana suster muda Suan Suang, kenapa dia tidak bersamamu? Wang Li memandang Chu Hen dan Ye Yao dengan bingung. Chu Hen mengangkat matanya dan melirik ke arah. Dia seharusnya sedang dalam perjalanan. Sebelum meninggalkan kota Kaisar S, Chu Hen telah meninggalkan Tanda Rune. Selama Long Suan Suang pecah, dia akan menyentuh sasarannya dan diperhatikan oleh Chu Hen. Kalau begitu, haruskah kita menunggunya? Wang Li bertanya. Tidak dibutuhkan. Chu Hen menggelengkan kepalanya sedikit, menyatakan ketidaksetujuannya. Kemudian, matanya yang tenang melihat ke arah platform perang suci di depan mereka, dan matanya perlahan menjadi dalam. Langsung ke platform perang suci. 1412 Di platform pertempuran suci, badai sedang terjadi. Naga dan ular piton sedang bertarung, dan langit berubah. Pada saat ini, konfrontasi antara Istana Dewa Perang dan Istana Kaisar Agung telah dimulai. Kedatangan mereka seperti kedatangan dua monster besar. Yang lain bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Empat Dewa Perang, empat Menteri Kaisar. Ada ritme yang kuat, seolah pedang tajam hendak terhunus. Tang Bufan, tidak mudah untuk berdiri di posisi ini. Mang Yuantu menatap ke arah empat orang dari Istana Kaisar Agung, nadanya tanpa emosi. Tang Bufan sedikit mengangkat alisnya, wajah tampannya memancarkan aura anggun. Dia tidak menjawab, tapi tersenyum dan berkata, bukankah kalian memiliki lima Dewa Perang? Mengapa hanya ada empat orang? Apakah pihak lain mencoba melakukan serangan diam-diam? Begitu dia mengatakan ini, keributan kecil muncul di luar arena. Wajah Helianqi dan Cikianling sedikit dingin. Kalian hanya punya empat Menteri Kaisar, jadi tentu saja kami juga punya empat Dewa Perang. Jika kami menindas kalian dengan angka, aku khawatir kalian tidak akan menerimanya. Oh, jadi begitulah adanya. Saya pikir Dewa Perang yang tersisa sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Mengapa orang mati menunggu kesempatan untuk menyerang? Suara tenang Mang Yuantu bergema. Semua orang di ruangan itu kaget. Bahkan ketiga Dewa Perang di sampingnya saling memandang dengan takjub. Kerumunan di bawah panggung semakin teredam. Dewa Perang Chen Lu sudah mati. Kamu baru tahu, itu bukan rahasia lagi. Ya Tuhan, kapan ini terjadi? Sudah lebih dari sebulan. Siapa yang melakukannya? Orang tanpa nama. Meskipun kematian Chen Lu bukanlah rahasia, tidak ada yang berani menyebutkannya di depan empat orang dari Istana Dewa Perang. Namun di luar dugaan, Mang Yuantu sendiri sebenarnya yang membicarakan masalah ini. Secara khusus, ekspresi dan nada suara pihak lain setenang air di sumur kuno, tanpa sedikitpun gejolak emosi. Seolah-olah orang yang meninggal itu bukanlah rekannya, melainkan orang luar yang tidak berarti. Tang Bufan, aku khawatir kamu akan gagal jika mencoba mengalihkan perhatianku dengan ini. Saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa saya tidak marah sedikitpun. Seleksi alam, yang terkuat yang bertahan hidup, dan yang lemah dilenyapkan. Pembantaian debu telah dilenyapkan, jadi kematiannya adalah kematiannya. Yang bisa saya lakukan hanyalah melenyapkan yang lemah lainnya, melenyapkan mereka. Orang lemah. Dieliminasi. Hati setiap orang yang hadir bergetar. Siapapun dapat merasakan ketajaman yang tak terselubung dalam nada tenang pihak lain. Mang Yuantu menatap ke arah empat orang dari Aula Kaisar Agung. Kemudian, dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Tang Bufan, yang menduduki peringkat kedua di papan peringkat. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Suara mendesing. Begitu suaranya turun, suara gemetar yang berat bergema di udara. Saat itu juga, angin topan yang kuat muncul di udara di atas platform pertempuran suci yang pertama. Tang Bufan, yang telah membunuh rakyat Kaisar Mo, menyipitkan matanya dan cahaya dingin yang tajam melintas di matanya. Desir. Lingkaran pola kisamar tersebar di permukaan platform. Seolah berteleportasi, Tang Bufan menghilang di tempat seperti hantu. Kemana dia pergi? Kelopak mata penonton bergerak-gerak. Sebelum mereka bisa mengikuti ritmenya, di saat berikutnya, sebuah bayangan muncul di udara tempat keempat dewa perang berada. Seiring dengan sedikit fluktuasi di udara, Tang Bufan tiba-tiba muncul di belakang mereka berempat. Kecepatan yang mengerikan. Para jenius di papan peringkat semuanya terkejut. He Lian Ki, Chi Kian Ling, dan Ji Liang semuanya menoleh untuk melihat Tang Bufan, hanya untuk melihat bola cahaya kemasan menyilaukan menyebar dari tubuh Tang Bufan. Riak energi yang sangat kuat menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi, dan dampak kuatnya diarahkan ke punggung Mang Yuantu. Bang! Seberkas cahaya menyilaukan yang sebanding dengan turunnya bintang-bintang segera meledak di udara. Seiring dengan gelombang cahaya kemasan, Chi Kian Ling, Ji Liang, dan Chi Kian Ling dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya dan menyebar. Di tengah gelombang kejut yang kacau, Mang Yuantu, yang memasang ekspresi tenang di wajahnya, tidak terluka. Sebaliknya, Tang Bufan yang menyerang lebih dulu telah menghilang. Tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana Mang Yuantu menetralisir serangan lawannya. Tapi semua orang sadar betul bahwa tidak banyak dari mereka yang bisa bereaksi terhadap serangan Tang Bufan. Dia di atas sana. Seseorang berseru. Mata semua orang menyipit. Di langit di atas mereka, bayangan buram muncul samar-samar. Tang Bufan menunduk, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia mengangkat lengan kanannya dan merentangkannya ke belakang. Dia membalik kelima jarinya, dan tiga lampu neon menyala di antara jari-jarinya. Lalu, dia melambaikan tangannya. Wuss! Bersamaan dengan derasnya suara angin yang bertiup, tiga bayangan cahaya kemasan menembus langit, seperti aurora yang menelusuri kembali galaksi 10 ribu tahun yang lalu, dan langsung menyerang Mang Yuantu. Mang Yuantu berdiri di tempat yang sama, dan matanya yang tenang dengan cepat memantulkan bayangan cahaya yang mendekat. Bayangan terang adalah tiga bilah gelap yang menyerupai belah ketupat segitiga. Udara dengan cepat terbelah. Di balik Dark Glade, ada jejak polaki. Semua orang bisa merasakan kekuatan penetrasi yang mengerikan dari serangan itu. Namun, dalam menghadapi ancaman mematikan dari Tang Bufan, Mang Yuantu tampak acuh tak acuh. Tubuhnya bergerak sedikit, dan seolah-olah ada bayangan yang tumpang tindih. Gerakannya tampak lambat, tapi sebenarnya sangat cepat. Wuss! 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 Tiga berkas cahaya melesat melewati bahu, tulang rusuk kiri, dan kaki kanan Mang Yuantu. Sudutnya sangat presisi. Namun, sebelum semua orang dapat mengagumi reaksi kuat Mang Yuantu, Tang Bufan tiba-tiba menekuk kelima jarinya, dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tiga pedang hitam yang terbang melewati Mang Yuantu benar-benar berhenti bergerak. Menarik! Teriak Tang Bufan. Wuss! Udara bergema dengan suara tali yang dikencangkan, dan ketiga bilah gelap itu menyatu menuju tengah pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, aliran udara tajam mengiris Mang Yuantu dari kedua sisi. Jadi begitu, Mang Yuantu melihat sekeliling dan bergumam pelan. Wuss! Saat suaranya jatuh, udara berputar, dan Mang Yuantu segera berubah menjadi gumpalan bayangan dan menghilang di tempat. Wuss! Suara sedikit bergetar tumpang tindih, dan beberapa ryak energi samar muncul di tempat Mang Yuantu berada beberapa detik yang lalu. Langkah macam apa itu? Saya tidak memahaminya sama sekali. Sebagian besar penonton tercengang dengan apa yang mereka lihat. Sepertinya serangan Tang Bufan tidak begitu cemerlang. Tapi kenapa Mang Yuantu menghindar tanpa alasan barusan? Lin Yinghe, Lei Zhen, Si Tu Hanyai, Lai Seng Yuan, dan pembangkit tenaga listrik lainnya dalam daftar kehormatan tampak agak serius. Jitao menyipitkan matanya dan berkata kepada Yi Zou, yang tidak jauh dari situ, dengan suara yang dalam, apakah kamu mengerti? Yi Zou juga sedikit mengernyit, dan kemudian pupil matanya menyusut. Dia mengangkat ke lopak matanya dan berkata, itu, garis. Garis. Saat dia mengatakan itu, semua orang yang hadir semakin terkejut. Mata semua orang membelalak, dan mereka menatap ke langit. Di bawah pembiasan matahari, mereka dapat melihat tiga benang cahaya yang sangat tipis yang terlihat samar-samar di kehampaan. Memang ada, garis. Aku bisa melihatnya. Jadi, itu adalah suara, garis yang membelah udara. Dalam sekejap, semua orang tiba-tiba menyadari. Ada tiga garis panjang di belakang tiga pedang hitam Tang Bufan. Bahkan jika Mang Yuantu menghindari serangan pedang hitam, Tang Bufan masih bisa menarik garis panjang ke arah tengah. Garis tipis itu seperti benang pisau, dan sangat kuat. Setiap orang yang tiba-tiba menyadari tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tampaknya seperti serangan biasa, namun nyatanya, itu dipenuhi dengan niat membunuh. Itu hanya seutas benang tipis, tapi bisa menjadi senjata berbahaya di tangan Tang Bufan. Langkah ini cukup baru, tapi sayang sekali hanya bisa digunakan untuk menjahit pakaian. Mang Yuantu, yang muncul seratus meter jauhnya, memiliki sedikit ejekan di wajahnya. Tang Bufan tersenyum tipis. Jangan bicara terlalu dini. Jangan biarkan aku menjahit pakaianmu terlalu buruk nanti. Tang Bufan menyilangkan tangan di depannya, dan ada bekas cahaya neon di antara jari-jarinya. Aduh! Suara mendesing. Detik berikutnya, lebih dari sepuluh pedang hitam ditembakkan secara berurutan. Setiap pedang hitam bagaikan aurora yang melintasi matahari, bulan, dan bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Di saat yang sama, ada garis cahaya tipis dan panjang yang mengikuti di belakang pedang hitam. Mata Mang Yuantu menjadi sedikit gelap, dan dia meraih kekosongan itu dengan satu tangan. Berdengung. Dalam sekejap, energi spiritual langit dan bumi dari segala penjuru menyatu di telapak tangan Mang Yuantu seperti sungai. Lalu, dia membuang telapak tangannya. Angin dan hujan yang dahsyat bergejolak, dan energi telapak tangan yang ganas dan ganas segera bersiul. Cii! Begitu kedua kekuatan itu bertabrakan, hal yang mengejutkan adalah semua pedang hitam benar-benar langsung menembus energi telapak tangan yang kuat. Ketajaman pedang ditampilkan sepenuhnya saat ia menyerang lurus ke depan. Itu seperti anak panah dewa yang menembus langit. Semua orang sangat terkejut. Kekuatan penetrasi seperti itu sungguh menakutkan. Mang Yuantu kembali menghindar ke samping setelah gagal memblok serangan tersebut. Sementara itu, Tang Bufan menggunakan kendalinya yang sangat kuat untuk melancarkan serangan jarak jauh. Di dalam dan di luar platform pertempuran suci. Mata semua orang terfokus pada dua orang yang berada dalam kehampaan. Faktanya, tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan pertama akan terjadi antara kedua orang ini. Semua tokoh dikdaya lainnya didaftar Winklut menyaksikan dengan penuh perhatian. Banyak orang jenius yang ingin menantang daftar Winklut menekan kegelisahan di hati mereka. Yang pertama didaftar Winklut melawan yang kedua didaftar Winklut. Tidak peduli siapa orangnya. Mereka semua akan saling menghormati satu sama lain. Tiga Dewa Perang Istana Dewa Perang lainnya dan tiga Menteri Kaisar Istana Kaisar Agung lainnya hanyalah penonton saat ini. Mereka tidak punya niat untuk berpartisipasi sama sekali. Tidak peduli siapa orangnya. Ini adalah pertarungan langka dalam daftar Winklut. Keduanya tampaknya cukup konservatif. Iya, mereka adalah dua orang terkuat di daftar Winklut. Mereka hanya menguji kekuatan satu sama lain. Menurutmu siapa yang akan menang? Sulit untuk mengatakannya. Serangan Tang Bufan sangat indah. Tetapi Mang Yuantu bahkan belum mulai menggunakan kekuatan penuhnya. Kedua budidaya mereka telah mencapai puncak alam Raja Suci Orde ke-9. Dari kelihatannya, mereka hampir berimbang. Desir. Serangan jarak jauh yang terus-menerus dapat digambarkan sebagai banjir bunga surgawi, menyeret benang cahaya indah ke dalam kehampaan. Namun, tidak peduli seberapa cepat serangan Tang Bufan atau betapa rumitnya sudut serangannya, dia bahkan tidak bisa menyentuh sosok Mang Yuantu. Betapa membosankan, Mang Yuantu berkata dengan dingin sambil menghindari beberapa pedang tersembunyi secara berurutan. Apakah begitu? Tang Bufan mengangkat alisnya yang tampan. Sambil berpikir, dia mengangkat telapak tangannya. Dalam sekejap, semua pedang hitam yang dia tembakan meledak seperti kembang api di langit. Benang cahaya dengan cepat ditarik kencang. Mereka berkeliling Mang Yuantu ke segala arah. Berdengung. Semua benang cahaya yang ditarik kencang bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Satu demi satu, benang cahaya terjalin di kehampaan seperti jaring tiga dimensi yang kacau. Jaring tiga dimensi saling bersilangan, miring ke langit. Ia menutupi ratusan kaki wilayah surgawi, menutup jalan keluar Mang Yuantu. Ini. Semua orang di kerumunan menatap pemandangan di kehampaan dengan takjub. Jaring kacau tiga dimensi sungguh luar biasa. Menurutmu ini bisa menjebakku. Mang Yuantu mencibir. Saat suara Mang Yuantu jatuh, tanda misterius yang pekat dengan cepat muncul di semua benang cahaya. Dalam sekejap, setiap inci benang tipis cahaya melonjak dengan kekuatan yang sangat kuat. Ini bukan benang biasa, ini adalah kekuatan asal sejatiku. Mata Tang Bufan tampak bersinar seperti bintang. Bibirnya bergerak sedikit saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Array jaring surgawi, meledak. 1413. Array jaring surga, meledak. Sinar cahaya kemasan yang luar biasa terjalin satu sama lain, dan mantra rahasia kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul. Begitu Tang Bufan selesai berbicara, kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dengan hebat. Seiring dengan gemetarnya mata penonton, semua sinar cahaya yang melintasi kehampaan tiba-tiba bersinar terang. Setelah itu, tanda kuat pada sinar cahaya berubah menjadi kekuatan ledakan yang sangat besar. Ledakan. Bang. Dalam sekejap, badai dahsyat melanda langit. Setiap inci dan setiap segmen cahaya mengandung daya ledak yang menakjubkan. Sinar cahaya menyilaukan yang tak berujung meledak satu demi satu. Sinar cahaya kemasan bersemi di langit dan saling berjalin menuju Mang Yuantu yang berada di tengah. Jaring cahaya tiga dimensi menutupi area yang luas. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan reaksi Mang Yuantu, dia tidak bisa lepas dari jangkauan ledakan Heaven's Net Array dalam sekejap. Gelombang kejut yang dahsyat meledak di langit. Kekuatan yang kuat berkumpul dan langsung membentuk area badai yang sangat kacau. Seolah-olah ribuan bintang meledak pada saat bersamaan. Seluruh platform pertempuran suci langsung diwarnai dengan cahaya kemasan. Gelombang kejut yang kuat bersiul, dan debu menumpuk. Ini sangat menindas. Terkesiap. Hati semua orang gemetar saat mereka menatap langit yang berguncang dengan gelisah. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Luar biasa. Sinar cahaya setipis itu sebenarnya memiliki kekuatan ledakan yang sangat mengejutkan. Seharusnya itu adalah tanda pada sinar cahaya. Tang Bufan menggunakan energi asal sejatinya untuk menenun jaring besar dan kemudian menutupinya dengan tanda untuk meledak sepenuhnya. Ini terlalu tinggi. Tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Gaya bertarungnya yang luar biasa membuat semua orang semakin menghormati dan kagum pada Tang Bufan. Sinar cahaya kemasan yang tak berujung menyelimuti Dewa Perang tak terkalahkan Mang Yuantu dalam sekejap mata. Namun di detik berikutnya, pilar angin energi berwarna gelap yang sangat cepat muncul dari pusat badai emas. Gemuruh. Ruang di segala arah berguncang, dan pilar angin spiral yang kuat menimbulkan ribuan aliran udara. Segera setelah itu, di bawah tatapan kaget semua orang, sosok Godfin yang mengerikan muncul di tengah badai yang meledak. Seluruh tubuh sosok besar itu mengalir dengan kekuatan angin yang sangat kuat. Itu seperti roh angin yang menyebabkan badai. Hah! Hantu angin puyuh itu mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke bawah. Gabungan lengan itu sebanding dengan pedang raksasa yang bisa membelah langit. Bang! Gelombang kejut terjadi di mana-mana, dan gempa susulan mengguncang langit. Lapisan demi lapisan badai emas yang mengamuk muncul dari dalam. Semua orang terkejut lagi dan lagi. Di bawah badai, aura tirani Mang Yuantu meluap. Wajahnya yang tenang-tenang dan tidak terganggu. Semua orang di bawah terguncang oleh auranya. Masih belum ada satupun bekas luka. Kekuatan pihak lain sangat menyentuh. Heh! Bos mungkin akan mulai mengejek, pendeta perang Jiliang menyilangkan tangan di depannya. Tampak acuh tak acuh. Di sampingnya, Dewa Perang Duel Helian Ki dan Dewa Perang Disparitas Bintang Cikian Ling juga tersenyum menghina. Ketiga pengikut kaisar di panggung pertempuran suci pertama memasang ekspresi santai. Dia tidak terlalu gugup. Mang Yuantu masih sekuat dulu. Subjek kaisar topeng hantu Kin Yong berkata dengan suara rendah. Benarkah begitu? Jika kakak senior Tang ingin menang, saya khawatir dia tidak bisa menganggap entengnya. Pejabat kaisar berlengan delapan, Wei Yan, mengangguk. Di atas kehampaan, dua sosok berdiri. Yang satu memiliki aura semegah gunung, sedangkan yang lainnya memiliki aura sekuat laut. Gerakanmu ini sungguh lemah, Mang Yuantu melayang di langit. Matanya yang dalam seperti lautan bintang yang tidak bisa ditembus. Dia memandang acuh tak acuh pada Tang Bufan milik kaisarmu. Ketertarikanku padamu dengan cepat berkurang. Jika hanya ini yang kau punya, pertarungan mungkin akan berakhir dalam sepuluh langkah. Berdengung. Saat suaranya jatuh, gelombang energi melonjak, dan aura keagungan yang tak tertandingi menekan. Dewa hantu menakutkan di angin langsung merentangkan lima jari raksasanya dan menyerang Tang Bufan. Aura raksasa menyelimuti langit dan menutupi matahari. Sosok Tang Bufan seperti kupu-kupu yang tertiup angin. Maumu, mata Tang Bufan berbinar. Kemudian, auranya naik, dan dia langsung menghadap telapak tangan raksasa yang terulur. Saat dia bergerak, tubuh Tang Bufan meledak dengan cahaya seperti kaca. Garis-garis pola cahaya kemasan berbentuk rumbai mengelilingi tubuhnya. Bang, ledakan dahsyat terdengar. Saat keduanya bertabrakan, Tang Bufan seperti pedang dewa yang tajam, dengan paksa menembus telapak tangan raksasa hantu badai. Oh! Mata orang-orang di bawah bergerak-gerak. Jelas sekali bahwa Tang Bufan menjadi serius. Setelah menembus telapak tangan raksasa, Tang Bufan melonjak ke langit. Di saat yang sama, cahaya kemasan yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin intens. Kamu harus hati-hati, tak terkalahkan. Dela perang. Kecepatannya melonjak, dan dia seperti aurora seribu tahun. Tang Bufan mengeluarkan aura tajam yang sangat dingin dan luar biasa dan menyerang Mang Yuantu di depannya. Cahaya dingin muncul di mata Mang Yuantu. Akhirnya mulai terlihat seperti itu. Mengaum. Hantu badai di belakang Mang Yuantu sekali lagi mengangkat lengannya yang lain. Tinju raksasanya mengandung kekuatan suci yang sangat besar, dan menghantam Tang Bufan. Yang terakhir masih tak tergoyahkan, dan serangannya lurus seperti seberkas cahaya. Bang! Saat tinju raksasa itu datang, Tang Bufan meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Pada saat berikutnya, sebuah bayangan muncul dari cahaya yang menyilaukan. Gemuruh. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan di bawah, tinju hantu badai itu langsung meledak. Bayangannya meledak dengan kecepatan cahaya, dan seperti pisau tajam yang menembus langit, seluruh lengan hantu raksasa itu terpotong-potong. Kekuatan ini. Murid jenius dari berbagai sekte melebarkan mata mereka. Serangan Tang Bufan seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Dia benar-benar tidak bisa dihentikan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, lengan raksasa hantu badai itu langsung hancur berkeping-keping. Serangan kuat itu bersiul ke bawah, dan tubuh raksasa pilar angin segera runtuh berkeping-keping. Setelah menghancurkan hantu raksasa itu, bayangan yang menembus langit tidak melemah sedikitpun. Sekali lagi ia menyerang Mang Yuantu di depannya. Aura pembunuh yang tajam menyapu ke arahnya. Sudut mata Mang Yuantu sedikit menyipit. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan bola-pola biru mengalir muncul di tangannya. Huff. Trik yang tidak penting. Pola alirannya berputar dengan cepat, dan pada saat yang sama, pola tersebut melonjak dan terjalin menjadi bilah raksasa yang tajam. Bang. Bilah raksasa itu, yang penuh dengan aura pembunuh, menghantam bayangan tepat di tengahnya. Kekacauan segera terjadi. Hati semua orang menegang, terutama mereka yang menyukai pihak Tang Bufan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Gerakan Tang Bufan terlalu besar. Ya, sekuat apapun serangannya, dia akan tetap dihentikan. Namun, sebelum mereka dapat menyelesaikan kata-kata mereka. Di belakang Mang Yuantu, sesosok hantu muncul. Inilah trik-trik kecilnya. Suara acu-ta-acu datang dari belakang mereka, dan pada saat yang sama, energi telapak tangan yang sangat kuat menyerang mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Kerumunan di bawah platform pertempuran suci terkejut. Sudut mata Mang Yuantu menjadi dingin. Dia melihat aura Tang Bufan sangat mengerikan, dan kekuatan di telapak tangannya sebanding dengan arus bawah laut dalam. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung membalikkan tubuhnya ke samping dan mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan suara ledakan energi asal sejati seperti dua petir yang teredam. Gelombang kejut yang menakjubkan melanda, dan ruangan pun terdistorsi. Angin astral menderu-deru, dan Mang Yuantu terlempar mundur karena benturan tersebut. Tang Bufan ada di sini. Siapa itu tadi? Semua orang kaget dan bingung. Pada saat yang sama, pedang raksasa yang baru saja dikondensasi Mang Yuantu meledak. Mengikuti aliran udara yang kacau, bayangan buram segera menjadi jelas dan berbeda. Dua, dua orang. Banyak orang di ruangan itu yang tercengang. Dalam kehampaan, selain Mang Yuantu dan Tang Bufan, ada sosok ketiga. Dari jauh, sosok itu mengenakan jubah hitam longgar. Separuh kepalanya tertutup, dan anggota tubuhnya juga menyusut ke dalam. Hanya separuh dari wajahnya yang tak bernyawa yang terlihat. Dia akhirnya muncul. Izo dari Sekte Han Yun berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, Lieseng Yuan, Lin Yinghe, Lei Zhen, Jitao, Situ Hanyai, dan para jenius lainnya didaftar Winklut tampak serius. Heh, ini mulai menarik. Dewa Perang Duel Helian Ki tersenyum aneh. Dewa Perang Imam, Dewa Perang Xing Su, dan tiga Menteri Kaisar Istana Kaisar Agung juga terlihat serius. Mungkinkah ini rumornya? Itu benar. Teknik rahasia khas yang membunuh Menteri Kaisar Mo, Tang Bufan. Para jenius menyipitkan mata dan berbisik. Teknik boneka. Di puncak gunung beberapa mil jauhnya dari platform pertempuran suci. Langsung menuju platform pertempuran suci, kata Chu Han dengan tenang setelah bertemu dengan anggota Sekte Beladiri. Tanpa menunggu Kiyu Singyi dan yang lainnya setuju, Siaki melangkah maju dan meraih lengan Chu Han. Pikirkan tentang itu. Setelah hari ini, platform pertempuran suci akan berakhir. Pada hari terakhir platform pertempuran suci. Ini akan mengantarkan pada pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya didaftar Winklut. Dan, dalam perjalanannya, Chu Han telah membuat banyak dendam. Jika dia menunjukkan dirinya, dia tidak akan bisa menghindari balas dendam. Chu Han tersenyum tipis dan dengan ringan melepaskan diri dari tangannya yang putih bakung. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan, dan yang lainnya. Murid dari Sekte Beladiri, dengarkan. Di sini. Naik ke platform pertempuran suci. Ya. Sehubungan dengan perintah Chu Han, tidak ada yang meragukannya. Namun, saat semua orang hendak melintasi beberapa mil terakhir dari platform pertempuran suci, angin dingin bertiup dan aliran udara dari segala arah bersiul. Ditemani langit yang semakin gelap dengan cepat, aura gelap yang tak tertandingi tiba-tiba menyelimuti. Huff, yang bermargacu, aku khawatir kamu tidak akan bisa naik ke platform pertempuran suci hidup-hidup. Wajah para anggota Sekte Beladiri berubah. Namun, mata para murid Spirit Phoenix Valley berbinar. 1414. Teknik rahasia khas Tang Bufan untuk membunuh Kaisarmu. Teknik boneka. Dalam kehampaan, selain Tang Bufan dan Mang Yuantu, sosok ketiga berjubah hitam dan jubah panjang menatap pandangan semua orang. Itu adalah sosok tak bernyawa. Penampilannya tidak berbeda dengan orang biasa. Di bawah jubah longgar itu ada sepasang mata yang dalam dan tenang, tapi tak satupun orang yang hadir bisa merasakan sedikitpun aura orang hidup darinya. Yang ada hanya sedikit rasa jahat dan rasa bahaya yang tajam. Akhirnya mulai terlihat seperti itu. Dewa perang yang tak terkalahkan, Mang Yuantu, mengangkat alisnya. Sedikit ketertarikan muncul di wajahnya yang tenang. Sudut mulut Tang Bufan bergerak-gerak, dan senyuman muncul di wajah tampannya. Hal-hal bagus pada akhirnya harus disembunyikan. Heh, kalau begitu aku sangat ingin melihat teknik wayang yang legendaris ini. Jangan meremehkan lawanmu. Kalau tidak, kamu akan terluka. Nada suaranya yang sembrono penuh dengan provokasi. Begitu dia selesai berbicara, kilatan tajam melintas di mata mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Udara beriak, dan bayangan di belakangnya terjalin seperti hantu. Keduanya segera menghilang, lalu melintasi jarak seratus kaki dalam sekejap mata. Kedua sosok itu bentrok, dan aura agung mereka bertabrakan. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu langit. Saat gelombang besar terjadi, keduanya mundur. Namun, saat Mang Yuantu mundur, suara tebasan angin yang sangat tajam terdengar dari sisi tubuhnya. Mata Mang Yuantu sipit, dan separuh wajahnya yang dingin dan tanpa ekspresi terlihat di balik jubahnya. Pihak lain sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang Mang Yuantu, dan sebilah pisau pendek tajam muncul dari lengan bajunya. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak saat pedang pendek itu melesat ke tenggorokan Mang Yuantu. Hef, Mang Yuantu mencibir, tapi dia tidak berniat menghindar. Saat pedang pendek lawannya berjarak kurang dari 10 cm dari tenggorokannya, busur cahaya biru melintas di langit seperti cahaya bulan di malam hari. Murid semua orang di bawah gemetar. Lengan boneka berjubah hitam yang memegang pedang itu terpotong rapi di bagian pergelangan tangannya. Lengan Mang Yuantu bersinar dengan nyala api dunia bawah. Kecepatannya begitu mengerikan hingga membuat jantung orang berdebar-debar. Namun, boneka yang pergelangan tangannya terpotong tidak bereaksi sama sekali. Suara mendesing. Seiring dengan sedikit getaran dari senjata tajamnya, sebilah pisau tajam benar-benar menyembul dari pergelangan tangan yang terputus. Pada saat yang sama, serangan putaran kedua Tang Bufan menyusul. Ekspresi Mang Yuantu menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan mendorong boneka berjubah hitam itu menjauh, lalu segera berbalik menyerang Tang Bufan. Bang! Telapak tangan mereka bertabrakan dengan kuat, dan gelombang spiralki bergulung seperti badai. Meski reaksi Mang Yuantu sempurna, Tang Bufan yang menjadi penyerang utama tetap berada di atas angin. Mang Yuantu jelas sedang bergerak mundur. Terlebih lagi, sebelum dia dapat sepenuhnya menstabilkan tubuhnya, Tang Bufan dan boneka berjubah hitam, satu di depan dan satu lagi di belakang, meledak dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka masing-masing menyeret serangkaian bayangan buram ke dalam kehampaan dan menyerang target dalam serangan gabungan. Auranya agresif dan tajam. Serangan mereka sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya sekilas. Seperti percikan api, kekuatan telapak tangan Tang Bufan yang ganas dan pedang tajam boneka berjubah hitam itu telah tiba di depan Mang Yuantu. Saat pedang tajam itu hendak menembus punggung lawannya, sesosok hantu melintas, dan Mang Yuantu tiba-tiba menghilang di tempat. Serangan gabungan Tang Bufan dan boneka itu meleset dari sasaran. Detik berikutnya, Mang Yuantu muncul di langit yang jaraknya seratus meter. Kamu cukup cepat, Tang Bufan tertawa. Mang Yuantu masih tenang. Saya tidak ingin hal-hal menarik berakhir terlalu dini. Begitukah? Kalau begitu aku harus merasakan keahlian dewa perang tak terkalahkan. Begitu dia selesai berbicara, Tang Bufan dan boneka berjubah hitam melancarkan serangan sengit lainnya. Pengejaran yang sangat cepat segera terjadi di langit di atas platform pertempuran suci. Sebagian besar orang di bawah sudah sedikit terpesona. Mereka sama sekali tidak bisa mengikuti ritme ketiga sosok tersebut. Di mata banyak orang, mereka hanya bisa melihat tiga bayangan yang terus-menerus bertabrakan dan berpotongan satu sama lain. Kehampaan juga terus-menerus meledak dengan segala jenis angin astral yang kacau dan kuat. Setiap kali mereka bertabrakan, tampak seperti capung yang sedang meluncur di permukaan air. Mungkin di mata orang lain, pertarungan di kehampaan tidak tampak terlalu intens. Namun, di mata Lia Seng Yuan, Lei Zhen, Lin Ying He, Si Tu Hanyai, dan para jenius lainnya di platform pertempuran suci, pertempuran ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dari ekspresi mereka yang sangat serius, terlihat jelas bahwa pertarungan ini sangat menghibur. Mereka benar-benar monster, mereka tidak melambat sama sekali, Yi Zhou dari sekte Han Yun bergumam dengan suara yang dalam. Dan mereka menjadi semakin cepat. Ji Tao, yang tidak jauh darinya, mengangguk dan menghela nafas. Mendengar percakapan sederhana mereka berdua, orang-orang di sekitar mereka pun kaget. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa meskipun Tang Bu Fan dan Mang Yuantu tampak mundur setelah satu kali tabrakan, kenyataannya setiap kali mereka bentrok, mereka akan meledak beberapa kali, bahkan terkadang lebih dari sepuluh kali. Faktanya, dalam waktu singkat, keduanya berturut-turut melancarkan 20 hingga 30 serangan telapak tangan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat dengan jelas bahwa ruang di atas platform pertempuran suci telah terdistorsi. Teknik sihir boneka benar-benar sesuai dengan namanya. Para jenius di platform pertempuran suci mengerutkan kening dan menggelengkan kepala karena kagum. Kudengar teknik sihir wayang membutuhkan benang tipis untuk mengontrol pergerakan bonekanya, bukan. Mengapa saya tidak melihat hubungan antara Tang Bu Fan dan bonekanya? Menggunakan benang untuk mengendalikan boneka adalah tingkat terendah dari teknik sihir boneka. Apalagi Tang Bu Fan, bahkan seorang dalang yang sedikit berprestasi pun tidak akan menggunakan metode ini. Cacat dalam pengendalian benangnya terlalu besar. Begitu benangnya dipotong, hubungan antara wayang dan wayang akan terputus. Master boneka yang berprestasi akan menggunakan energi asal sejati mereka untuk mengendalikan boneka. Bahkan jika musuh memutus koneksi, mereka dapat terhubung kembali dalam waktu yang sangat singkat. Lalu metode apa yang digunakan Tang Bu Fan? Dia adalah master boneka tingkat tertinggi. Dia bisa mengendalikan pergerakan boneka dengan pikirannya. Pikiran. Betul sekali. Bagi dalang yang paling terkemuka, boneka itu seperti klon yang terpisah darinya. Meski jaraknya jauh, dia masih bisa mengontrol pergerakan boneka dengan sempurna. Untuk master boneka yang kuat seperti Tang Bu Fan, dia bahkan bisa memenggal kepala seseorang dari jarak ribuan mil. Sangat berlebihan. Itu tidak berlebihan sama sekali. Tahukah kamu tentang, Sekte Racun Darah, di masa lalu. Mereka melakukan segala jenis kejahatan dan melakukan segala jenis kejahatan. Belakangan, tidak ada yang tahu bagaimana mereka menyinggung Istana Kaisar Agung. Saat itu, Tang Bu Fan yang berada ratusan mil jauhnya, langsung mengendalikan boneka tersebut dan pergi ke Sekte Racun Darah. Dikatakan bahwa puluhan tokoh dikdaya panggung Sein King dan ratusan anggota tingkat tinggi dari Sekte Racun Darah dibantai oleh boneka malam itu. Mereka bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk melarikan diri. Dapatkah Anda membayangkan adegan itu? Memontrol boneka dengan pikirannya. Memenggal kepala seseorang dari jarak ribuan mil. Kerumunan yang tidak tahu banyak tentang Tang Bu Fan tersentak ketika mendengar ini. Mereka tidak bisa tidak mengingat malam itu ketika bulan gelap tersembunyi di balik awan gelap. Pemandangan spektakuler dari mesin dingin dan tak bernyawa yang membasmi Sekte Racun Darah dalam semalam muncul di benak mereka. Sementara itu, orang yang mengendalikan life killer masih berada ratusan mil jauhnya. Terkejut. Perasaan kagum. Ada banyak seruan kekaguman. Banyak orang yang tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar untuk Tang Bu Fan. Jika itu masalahnya, bukankah itu dua lawan satu? Bisa dibilang begitu. Mengerikan sekali. Semua orang di platform Perang Suci sedang menonton. Di sisi lain, di puncak gunung beberapa kilometer jauhnya, terjadi pemandangan yang seolah-olah sudah ditakdirkan oleh takdir. Kakak senior si Yao Yao. Melihat aura gelap kuat yang menyelimuti mereka seperti gelombang hitam, semua orang dari Lembah Roh Phoenix sangat gembira. Sebaliknya, semua orang dari Sekte Bella diri terkejut. Kekuatan gelap yang luar biasa, kata Wang Li sambil mengerutkan kening. Mungkinkah Xiao Yao Cheng yang menduduki peringkat ke-12 dalam daftar kehormatan? Ciki Anying berkata dengan suara rendah. Badai akan datang dan gelombang udara sangat dahsyat. Ribuan pusaran cahaya hitam melayang di antara langit dan bumi. Saat nebula gelap yang tampak seperti batu kilangan bersinar di langit, seorang pria berpakaian hitam dengan aura dingin dan suram perlahan-lahan muncul dalam cahaya gelap yang pekat. Melihat sosok yang dingin dan akrab, Xia Qing, Huang Fu Hao dan yang lainnya dari Lembah Roh Phoenix memiliki perasaan yang sangat berbeda. Setelah lebih dari sebulan, aura Xiao Yao Cheng jelas telah berubah. Sikap anggunnya sebelumnya telah benar-benar hilang dan matanya dipenuhi rasa dingin dan permusuhan. Dia benar-benar seperti orang jahat yang keluar dari kegelapan. Bagaimana ini bisa terjadi? Xia Qing mengepalkan tangannya dan mengerucutkan bibir merahnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar bergabung dengan Soul of the Battle Phoenix dalam waktu singkat. Harap ingat nama domain buku ini. Kom, rumah buku yang luar biasa. 1415 Xiao Yao Cheng Dia adalah seorang jenius teratas yang berada di peringkat ke-12 dalam daftar. Dia juga satu-satunya jenius mengerikan dalam daftar yang memiliki batas garis keturunan tubuh suci kegelapan. Berdengung Aura yang luas dan agung menyelimuti mereka, menyebabkan wajah orang-orang dari sekte bela diri berubah. Seperti yang diharapkan dari orang yang berada di peringkat ke-12, auranya sangat menakutkan, kata Hu Yan dengan suara rendah. Wang Li menyipitkan matanya dan berkata dengan wajah muram, saya khawatir budidayanya sudah masuk sepuluh besar daftar. Tentu saja, semua orang di sekte bela diri mengetahui nama Xiao Yao Cheng. Namun yang mengejutkan mereka adalah Xiao Yao Cheng sepertinya berselisih dengan Chu Hen. Kakak senior Xiao Yao, kamu kembali. Saya tahu bahwa kakak senior Xiao Yao pasti akan berhasil mencapai perang suci. Saya merasa jauh lebih nyaman sekarang setelah dia kembali. Tidak ada keraguan bahwa Xiao Yao Cheng adalah pilar pendukung bagi para murid lembah roh Phoenix. Dia selalu menjadi jiwa tim. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Suli, yang berada di depan tim, senang tetapi juga khawatir saat dia melihat ke arah Xia King tidak jauh dari situ. Faktanya, Xia King juga sangat terkejut saat ini. Menurut perhitungannya, Xiao Yao Cheng pasti harus menunggu sampai akhir perang suci sebelum dia bisa menyatu dengan jiwa pertempuran Phoenix. Namun sungguh sulit dipercaya dia telah melakukannya sebelumnya. Terlebih lagi, dia telah menghentikan mereka di sini. Dibandingkan dengan kekhawatiran Xia King, para murid lembah roh Phoenix tidak mempedulikannya sama sekali. Kakak senior Xiao Yao sangat kuat sehingga bisa menyatu dengan kekuatan jiwa pertempuran Phoenix begitu cepat. Huff, jika harus ku katakan, jiwa pertempuran Phoenix seharusnya milik seorang jenius seperti kakak senior Xiaoyao. Berbeda dengan seseorang yang memperoleh harta warisan leluhur Phoenix dan berbalik membantu orang luar. Belakangan ini, orang-orang di lembah roh Phoenix mengeluh tentang Xia King. Terutama karena dia telah melindungi Chu Hen, itu membuat semua orang semakin tidak puas. Sekarang setelah Xiaoyao Cheng kembali, semua emosi negatif telah dilepaskan. Maaf, aku membuatmu bahagia terlalu dini. Xiaoyao Cheng berdiri di kehampaan, cahaya hitam melonjak di sekujur tubuhnya. Matanya yang dingin dan ceria menatap Chu Hen seolah sedang melihat orang yang sekarat. Tanpa menunggu jawaban Chu Hen, Xia King, yang berada di belakangnya, berkata, Aku sudah memberimu Battle Phoenix Soul. Apakah menurutmu itu masih belum cukup? Hahaha, Xiaoyao Cheng tertawa sinis, bagaimana menurutmu? Jika menurutmu itu cukup, lalu mengapa aku berdiri di sini? Akulah yang mengecewakanmu, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Xia King berkata dengan suara rendah. Kamu tidak melakukan kesalahan padaku, Xiaoyao Cheng menyangkalnya, dan senyuman di wajahnya menjadi semakin lucu. Sebaliknya, saya harus berterima kasih. Terima kasih telah membawakan saya jiwa pertempuran Phoenix. Aku akan memaafkanmu dan saudaramu, tapi hari ini, dia harus mati. Niat membunuh yang sangat dingin meluap. Wajah semua orang dari sekte bela diri sangat serius. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Chu Hen memprovokasi musuh yang begitu menakutkan, tidak ada yang menunjukkan rasa takut di wajah mereka. Aku sudah lama mendengar nama besarmu, tapi jika kamu ingin menyakiti kakak mudaku Chu Hen hari ini, aku khawatir kamu harus meminta izin kami terlebih dahulu. Suara Kiyu Singi tinggi, dan dia memancarkan aura yang luar biasa. Apa menurutmu kru beraneka ragam sepertimu bisa menghentikanku? Xiaoyao Cheng berkata dengan nada menghina. Huff, aku harus menghentikanmu meskipun aku tidak bisa. Setelah mengatakan itu, Wang Li, Wu Yan, Chi Qianying, dan murid sekte bela diri lainnya semuanya berdiri ke depan. Meskipun mereka menghadapi pakar yang berada di peringkat ke-12 dalam daftar, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Hahaha, Xiaoyao Cheng tertawa nakal. Setelah itu, tawanya berhenti, dan aura pembunuhan yang tak terlihat segera keluar. Karena kalian semua ingin mati, bagaimana mungkin aku tidak memenuhi keinginanmu? Berdengung. Saat kata-katanya jatuh, aura keagungan yang mengejutkan runtuh. Mata semua orang dari sekte bela diri dipenuhi dengan cahaya dingin. Xiaoyao Cheng mengepalkan kelima jarinya dan membalikkan tangannya ke dalam kekosongan. Dalam sekejap, disertai dengan niat membunuh yang luar biasa tajam, pola cahaya pusaran hitam yang melayang di antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi tajam. Sinar kematian gelap. Xiaoyao Cheng berteriak. Garis-garis sinar hitam yang sangat tajam menyeret siklon berbentuk rumbai saat turun. Ancaman kematian yang tak tergoyahkan menyelimuti semua orang. Murid Qiyu Singyi, Wang Li, dan yang lainnya diam-diam menyempit. Desir. Dark Deat Rai yang sangat menakutkan lebih merusak dari sebelumnya. Ekspresi Xiaqing, Huang Fu Hao, Ye Yao, dan yang lainnya sedikit berubah. Setelah mendapatkan jiwa pertempuran Phoenix, budidaya Xiaoyao Cheng telah meningkat pesat. Ranah lawannya setidaknya telah mencapai puncak alam Raja Suci Orde ke-7. Kalian semua, menghilang. Wajah Xiaoyao Cheng dipenuhi dengan seringai puas. Berdengung. Irama spasial yang sangat kuat menyebar, dan pemandangan yang mengejutkan terjadi. Semua pilar cahaya hitam yang turun sebenarnya berhenti beberapa meter di atas kepala orang-orang dari Sekte Beladiri. Ini. Semua orang terkejut. Melihat lebih dekat, mereka melihat lapisan busur cahaya setengah lingkaran ungu seperti busa menyelimuti langit di atas orang-orang Sekte Beladiri, benar-benar menghalangi sinar cahaya hitam yang sangat tajam. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuh bangsaku. Kata-katanya yang acu-ta'acu dan tenang tidak mengungkapkan sedikitpun kegembiraan atau kemarahan. Semua orang dari Organisasi Beladiri dan Spirit Phoenix Valley melihat kembali sosok yang sedikit kurus dan ramping itu dengan takjub. Dari awal hingga akhir, pihak lain setenang air di sumur kuno. Chu Hen sedikit mengangkat matanya dan menatap lurus ke arah siao-yao Cheng di langit dengan sikap acuh-ta'acu seorang raja. Apakah kamu begitu ingin membunuhku? Namun sayangnya, kamu tidak memiliki kemampuan. Kelopak matanya terangkat, dan lengkungan ungu tampak bersinar di matanya. Lalu, aura aneh muncul di mata Chu Hen. Ledakan. Bang. Pada saat berikutnya, semua berkas cahaya hitam di atas kepala semua orang hancur berkeping-keping seolah-olah terkena kekuatan yang besar. Energi gelap yang tersebar seperti debu yang hancur, dengan cepat tersapu. Dalam sekejap, orang-orang sekte Beladiri merasa lega. Pada saat yang sama, mereka dikejutkan oleh aura kuat yang ditampilkan Chu Hen. Wajah siao-yao Cheng diam-diam menjadi muram. Merasakan provokasi di mata Chu Hen, niat membunuh di dalam hatinya tercurah tanpa syarat. Huff, sombong sekali. Hari ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Gelombang energi gelap itu seperti ledakan api padang rumput. Siao-yao Cheng mengatupkan kedua telapak tangannya, dan lingkaran siklon hitam yang berputar-putar segera terjalin di sekitar Chu Hen. Hua. Dalam sekejap, pusaran air hitam langsung muncul di bawah kaki Chu Hen. Pusaran air hitam yang kuat itu seperti badai dahsyat yang mengguncang langit. Orang-orang di sekitar sekte bela diri dan orang-orang di lembah roh Phoenix semuanya terpesona oleh gelombang kejut yang mengerikan ini. Saudara Chu Hen, melihat Chu Hen, yang terjebak di pusaran air hitam, yeyao menjadi pucat karena ketakutan. Sebelum dia bisa bergerak, Kiyu Singyi menariknya kembali. Jangan terburu-buru, ayo nonton dulu. Bang, bang, bang. Bumi retak, dan gunung-gunung runtuh. Badai gelap melanda seluruh puncak gunung dalam sekejap. Hutan hancur, dan sungai-sungai mengalir mundur. Kamu tidak bisa melarikan diri. Siao-yao Cheng mengungkapkan senyuman dingin. Hua. Kemudian, bersamaan dengan retakan tanah, lebih dari selusin rantai hitam yang tampak seperti naga menakutkan ditembakkan dari tanah. Setiap rantai memiliki tebal 7 hingga 8 meter, dan terdapat pola rumit yang bergoyang di atasnya. Di bagian atas rantai terdapat kait dan duri yang tajam. Siu. Suara deru angin sangat memekakkan telinga. Lebih dari selusin rantai megah terayun ke bawah seperti sengat kalajengking raksasa, menyerang Chu Hen yang berada di tengah pusaran air. Di platform pertempuran suci. Para pahlawan berkumpul di sini, berjuang untuk supremasi. Pada saat ini, semua orang di dalam dan di luar platform pertempuran suci sedang menatap pertempuran sengit di kehampaan. Tang Bufan, bawahan Kaisar Mo, dan Dewa Perang yang tak terkalahkan, Mang Yuantu. Pertarungan antara keduanya bisa dikatakan kacau balau, menyebabkan kekosongan bergetar tak nyaman. Bahkan ruang itu sendiri pun terdistorsi. Ritme pertarungan keduanya dipertahankan dengan kecepatan yang sangat ketat. Sampai sekarang, para jenius dari berbagai kekuatan dan klan yang hadir tidak dapat menentukan siapa yang lebih unggul. Meskipun semua orang terkejut dengan kemampuan Mang Yuantu bertarung satu lawan dua, mereka juga sangat terkesan dengan kemampuan Tang Bufan dalam mengontrol gerakan boneka dengan begitu sempurna sambil bertarung dengan sengit. Eh, lihat tempat itu. Pada saat ini, pergerakan yang datang dari Tenggara Platform Pertempuran Suci menarik perhatian banyak orang. Semua orang secara tidak sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah itu pada saat yang bersamaan. Melihat langit yang diselimuti kegelapan, wajah semua orang dipenuhi keheranan. Sungguh kekuatan kegelapan yang mengejutkan. Hanya ada satu orang di daftar Winklut yang memiliki aura kegelapan yang begitu kuat. Xiao Yao Cheng dari Spirit Phoenix Valley. Seharusnya itu dia. Tapi siapa yang dilawan Xiao Yao Cheng? Mereka yang ada di daftar Winklut yang bisa melawannya semuanya ada di sini. Tatapan semua orang menyapu tiga Dewa Perang dari Istana Dewa Perang, tiga Menteri dari Istana Kaisar Agung, Lei Zhen dari Suku Suci Petir, Lin Yinghe dari Ras Lima Elemen, dan situ hanya dari Kota Angin Embun Beku. Xiao Yao Cheng menduduki peringkat ke-12 di daftar Winklut. Dan 15 teratas dalam daftar semuanya ada di sini. Siapa yang layak dia lawan di luar platform pertempuran suci? Namun, meski semua orang bingung. Meskipun semua orang sangat penasaran, tidak ada yang ingin meninggalkan tempat itu untuk menyelidiki pertempuran tersebut. Alasannya sederhana. Karena dua orang di atas platform pertempuran suci adalah yang pertama dan kedua dalam daftar Winklut. Tidak ada yang mau melewatkan pertempuran ini. Bang! Ledakan! Tabrakan yang terus-menerus menyebabkan gelombang udara melonjak tanpa henti. Tiga bayangan sisa berpotongan seperti aurora, dan percikan api berterbangan ke segala arah setiap kali bertabrakan. Bang! Kekuatan telapak tangan Mang Yuantu seperti naga, dan dia langsung menghempaskan Tang Bufan. Segera setelah itu, boneka hantu berjubah hitam itu melintas dan langsung tiba di belakangnya, dan bilah tajam di tangannya menebas lehernya dengan kecepatan kilat. Mang Yuantu mencondongkan tubuh ke samping dan membentuk cakar dengan satu tangan, meraih lengan lawannya. Heh! Aku akan menjatuhkanmu sekarang! Retakan! Energi jari Mang Yuantu meledak dengan kekuatan penghancur yang dahsyat, disertai dengan suara mesin yang patah. Di bawah tatapan kaget kerumunan di bawah, lengan dan lengan boneka berjubah hitam itu terpisah dari tubuhnya. Namun, boneka itu tidak merasakan sakit apapun. Setelah kehilangan salah satu lengannya, ia tidak bereaksi sedikitpun. Namun, setelah diserang, wajah tak bernyawa boneka berjubah hitam itu tiba-tiba berubah bentuk. Retakan! Setelah itu, mulut boneka itu tiba-tiba terbuka ke kedua sisi, dan pancaran bilah cahaya kemasan yang menyelaukan keluar dari mulutnya. Pupil Mang Yuantu sedikit menyempit, dan bilah cahaya kemasan yang terbang ke arah wajahnya terpantul di matanya. Dia menghindar ke samping, dan sambil menghindari bilah cahaya kemasan, dia melompat ke udara. Namun, saat Mang Yuantu melompat, Tang Bufan dan boneka berjubah hitam juga melompat ke udara. Keduanya bagaikan hantu yang melesat melintasi langit malam, mengikuti Mang Yuantu dari kiri dan kanan. Tebasan aliran ganda. Tang Bufan berteriak, dan kilatan tajam muncul di matanya. Suara mendesing. Saat dia dengan cepat mendekati Mang Yuantu, sebila pedang emas dengan pola misterius tiba-tiba muncul di telapak tangan Tang Bufan. Bilah serupa juga muncul di lengan boneka berjubah hitam lainnya. Wayang tersebut melompat ke kiri dan kanan Mang Yuantu. Pada saat yang sama, ia mengayunkan pedangnya. Bilahnya yang panjang dan sempit itu seperti bilah bajak belalang sembah. Cahaya ilahi menyala, dan kedua bilah itu menyerang kepala Mang Yuantu dari kedua sisi. Kecepatan serangan gabungan ini sangat cepat. Dapat dikatakan waktunya tepat. Bahkan Mang Yuantu tidak punya waktu untuk mengelak. Hati semua orang berdebar kencang, dan pemandangan mengerikan darah berceceran di langit muncul di benak mereka. Namun, lawan mereka adalah Mang Yuantu. Dewa perang yang tak terkalahkan, menduduki peringkat pertama dalam daftar Winklut. Huff, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan ini. Betapa naifnya. Saat dia berbicara, Mang Yuantu menyilangkan tangan di depannya. Tangan kirinya terulur ke arah Tang Bufan yang berada di sebelah kanannya, dan telapak tangan kanannya menghadap boneka berjubah hitam di sebelah kirinya. Berdengung. Dalam sekejap, energi asal sejati yang kuat berubah menjadi bola cahaya berputar yang mengelilingi tubuh Mang Yuantu. Bang! Bang! Tang Bufan dan bilah lengan boneka berjubah hitam itu menghantam keras bola cahaya yang berputar di sekitar tubuh Mang Yuantu. Mereka memblokirnya. Kelopak mata penonton bergerak-gerak. Tunggu. Belum tentu. Dalam sekejap, bilah lengan panjang dan sempit yang menyerang dari kiri dan kanan benar-benar menembus bola cahaya di sekitar tubuh Mang Yuantu dan perlahan mendekati tenggorokannya. Mata Tang Bufan menjadi gelap, dan urat biru muncul di lengannya. Suara retakan samar terdengar dari tubuh boneka berjubah hitam itu. Mang Yuantu yang berada di tengah tertawa. Hanya itu yang kamu punya. Apa? Detak jantung para penonton semakin menegang. Begitu dia selesai berbicara, mata Mang Yuantu menjadi dingin, dan aura yang lebih mengerikan melonjak. Bola cahaya di tengahnya berputar dan meledak dengan cahaya bintang. Gelombang misterius. Pekikan. Gelombang kejut yang sangat besar meledak dari dalam, dan udara dipenuhi dengan gelombang suara yang sangat menusuk telinga. Gelombang udara yang dahsyat itu seperti badai dahsyat yang menyapu kehampaan. Gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya berguncang, dan arena suci berguncang. Ruang menjadi sangat terdistorsi. Bilah lengan di tangan Tang Bufan dan boneka berjubah hitam patah, dan terlempar. Sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari Mang Yuantu. Para penonton mengerutkan kening, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Namun, sebelum penonton pulih dari keterkejutannya, ruang di belakang Tang Bufan tiba-tiba menjadi buram dan terdistorsi. Ditemani aura dingin, sosok arogan diam-diam muncul di belakangnya. Giliranku. Apa? Ekspresi Tang Bufan berubah drastis. Hati setiap orang yang hadir bergetar. Bang. Tidak ada kesempatan untuk mengelak sama sekali. Selanjutnya, pemandangan mengejutkan muncul di kehampaan. Mereka melihat lengan yang dingin dan tanpa ampun langsung menembus tubuh Tang Bufan dari belakang. 1416. Hualala. Aura gelap yang tiada taraf meluap ke langit. Selusin rantai besi kokoh yang seperti penyengat kalajengking beracun semuanya menukik ke bawah. Membawa kekuatan penetrasi yang menakutkan, mereka menyerang Cuhen yang berada di pusaran air hitam di bawah. Wajah para anggota sekte bela diri menjadi sedikit pucat. Metode Xiao Yao Cheng penuh dengan niat membunuh. Dia tidak berniat memberi Cuhen kesempatan untuk bertahan hidup. Berdengung. Namun, pemandangan yang mirip dengan yang baru saja muncul. Rantai besi raksasa langsung berhenti di atas sosok Cuhen. Cici. Busur listrik ungu yang cantik dan jahat terjalin dan mekar di tubuh Cuhen, seperti jaring cahaya pelindung petir, menghalangi rantai besi hitam yang menekan. Meskipun pusaran gelap itu sangat merusak dan rantai besi berdurinya sangat mematikan. Namun, pertahanan Cuhen yang tampaknya kecil tidak dapat ditembus. Dalam badai kegelapan, dia seperti pilar batu yang kokoh, tak tergoyahkan dan tak tergoyahkan. Huff, mata Xiao Yao Cheng bersinar dengan cahaya yang tebal dan ganas. Sosoknya tiba-tiba bergerak, dan momentum mengerikan meletus. Berdengung. Xiao Yao Cheng membungkuh dan menyapu ke arah Cuhen. Tiba-tiba, empat bola gelap yang berputar cepat muncul di sekelilingnya. Bola gelap itu berukuran tidak besar, dengan diameter hanya 2 hingga 3 meter. Namun, energi yang melonjak di dalamnya seperti magma vulkanik yang sangat kacau. Saya ingin melihat berapa banyak gerakan yang dapat Anda ambil dari saya. Xiao Yao Cheng membawa empat bola energi gelap dan langsung bergegas ke depan Cuhen. Setiap bola kegelapan memancarkan gerakan yang sangat maniak dan menakutkan. Hah. Setelah mengatakan itu, Xiao Yao Cheng memunculkan momentum telapak tangan yang menakutkan dan kejam. Empat bola gelap yang tersisa di sekelilingnya terbang keluar dan bergegas menuju posisi Cuhen. Dalam proses pergerakannya, keempat bola energi gelap itu seperti bintang gelap yang mengembang, membesar dengan cepat, dan ruang di sekitarnya juga menunjukkan keadaan distorsi. Badai pusaran hitam yang menyelimuti Cuhen menjadi semakin intens. Namun, pada saat ini, Cuhen mengangkat matanya yang dingin, dan busur listrik ungu yang menutupi tubuhnya langsung melonjak berkali-kali. Retakan. Serangkaian busur listrik meledak seperti percikan bunga api. Tenggorokan Cuhen bergerak sedikit saat dia dengan dingin berteriak, seribu guntur melarikan diri, azure dragon break. Gemuruh. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Dengan Cuhen sebagai pusatnya, tanah di bawah kakinya retak secara berurutan, dan satu demi satu, pilar petir ungu yang sangat cepat dan ganas menembus tanah dan melesat ke langit. Mengaum. Itu disertai dengan auman naga yang memekakkan telinga. Puluhan ribu pilar guntur dan kilat berkumpul di belakang Cuhen, langsung berubah menjadi guntur dan naga petir yang mendominasi dan ganas. Aura naga petir yang seluruhnya terkondensasi dari petir ungu sangatlah mengerikan, dan yang paling menakjubkan adalah tubuhnya, yang didominasi oleh petir ungu, juga dikelilingi oleh energi petir hijau tua yang pekat. Naga petir yang sangat besar itu memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya saat ia meraum dengan suara yang suram, dan ia seperti binatang buah spurba yang menerkam ke arah empat bola energi gelap yang menyerangnya. Boom! Langit dan bumi berubah warna, angin dan awan naik. Ditemani oleh gelombang kejut destruktif yang menghancurkan bumi, petir yang tak terhitung jumlahnya merobek bumi ke segala arah, bersama dengan runtuhnya hutan pegunungan berbatu, dan pegunungan besar langsung runtuh sedikit demi sedikit. Layar cahaya gelap yang pekat dan begelombang tersapu. Itu seperti api padang rumput yang datang dari neraka. Guntur tajam dan pilar petir yang tiada taraf bagaikan bilah tajam yang menembus awan gelap, mengoyak kegelapan dan menembus badai. Suara guntur yang cepat dan tajam menyebabkan rasa sakit yang meledak di gendang telinga seseorang. Melihat pemandangan ini, ekspresi para murid spirit Phoenix Valley tidak bisa membantu tetapi tenggelam. Lebih dari sebulan yang lalu, Chu Hen tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan di depan Xiao Yao Cheng. Jika bukan karena Xia King, Chu Hen mungkin akan kehilangan nyawanya di tangan Xiao Yao Cheng. Sudah berapa lama, dan budidayanya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Apalagi sekarang Xiao Yao Cheng telah menyatu dengan kekuatan, Battle Phoenix Soul. Dentang. Serangan tiga ribu guntur menghancurkan kegelapan. Langit dipenuhi puing-puing yang berputar-putar seperti hujan, dan cipratan siklon gelap yang tidak disengaja bergoyang seperti hujan. Lebih dari separuh pegunungan yang awalnya tinggi dan besar runtuh. Sebuah kawah besar secara mengejutkan muncul di bawah tubuh Chu Hen. Namun, tidak ada sedikitpun luka di tubuh Chu Hen. Dia sama sekali tidak terluka. Mata anggota sekte bela diri bersinar. Ekspresi Xia King dan Ye Yao juga terlihat santai. Chu Hen menatap dingin wajah Xiao Yao Cheng yang semakin suram, dan sedikit menggelengkan kepalanya. Sayangnya, saya sedang terburu-buru. He he, wajah Xiao Yao Cheng dipenuhi dengan seringai sinis, dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya yang kejam. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup? Terlalu naif. Fitur wajah Xiao Yao Cheng menjadi sedikit berubah karena kebencian dan kemarahan. Begitu dia selesai berbicara, badai dingin menyerang, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Aura ini adalah ekspresi Xia King berubah, dan tangannya yang seperti batu giok tanpa sadar mengepal. Chu Hen. Tanpa menunggu dia membuka mulut untuk mengingatkannya. Pekikan. Teriakan burung phoenix bernada tinggi bergema di langit, dan menyebar dari tubuh Xiao Yao Cheng. Tangisan panjang ini memasuki pikiran seseorang, dan langsung menyerbu jiwa seseorang. Itu membuat jantung seseorang berdebar ketakutan. Dalam kehampaan yang suram dan gelap, bola api hitam membumbung ke langit. Xiao Yao Cheng merentangkan tangannya tinggi-tinggi, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan energi gelap yang ganas dan tidak nyaman yang membumbung ke langit. Tampaknya ada cahaya hitam yang keluar dari matanya. Seolah-olah Vingo telah turun ke dunia. Dalam sekejap, cahaya hitam tak berujung menyebar, dan bayangan Divine Phoenix yang memancarkan aura hitam membumbung ke langit. Jiwa Pertempuran Phoenix Semua murid lembah roh Phoenix penuh rasa hormat. Wajah orang-orang dari sekte bela diri semuanya berubah. Ini adalah jiwa Pertempuran Phoenix yang legendaris. Aura yang menakutkan. Setiap orang yang menyaksikan ini merasakan hati mereka bergetar. Mata Cuhan menyipit, tapi dia masih menatap dengan tenang ke Divine Phoenix of Darkness. Dibandingkan dengan kekuatan Divine Phoenix yang ditunjukkan Xia King, jiwa Phoenix Pertempuran dihadapannya jelas berbeda. Aura kekuatannya sebagian besar gelap. Hilang selamanya. Xiaoyao Cheng berteriak dengan tegas, dan mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Pekikan. Api gelap membakar langit, dan Phoenix kegelapan ilahi menari-nari di kehampaan, memancarkan aura yang menghina. Kemudian, ia meledak dengan aura destruktif yang menutupi langit, dan menerkam ke arah Cuhan di bawah. Sayapnya yang besar terbentang, dan nyala api hitam yang mengepul seperti air pasang. Setiap orang yang hadir merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Tidak, melihat Cuhan yang acu tak acu, Xia King buru-buru berseru. Dia tahu betapa kuatnya, jiwa pertempuran Phoenix. Apalagi orang yang mengendalikan kekuatan ini adalah Xiaoyao Cheng. Usaran air bergejolak, dan kekuatan penghancur yang mengejutkan surga sepenuhnya menyelimuti tubuh Cuhan. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba terbelah menjadi retakan dan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Cuhan, yang menghadapi Phoenix kegelapan ilahi, benar-benar seperti semut di depan raksasa kuno. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku seburuk itu? Pada saat ini, seluruh tubuh Cuhan dikelilingi oleh cahaya ungu pekat. Matanya yang menatap Phoenix kegelapan ilahi diam-diam berubah menjadi ungu iblis. Tapi aku juga berdengung. Tujuh titik hitam muncul di kedalaman pupil matanya yang dalam dan gelap. Tujuh titik hitam berputar searah jarum jam, dan udara mengeluarkan getaran yang tajam. Gemuruh. Irama spasial yang aneh meledak dari tubuh Cuhan, dan semua orang yang hadir merasakan jiwa mereka bergetar. Pada saat berikutnya, tanah di belakang Cuhan terbelah dengan cepat, dan pilar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit seperti cincin bintang yang meledak. Mata setan bintang tujuh, tangan. Nirwana. Bang. Bersamaan dengan pecahan bebatuan di tanah, dan di bawah jalinan ribuan berkas cahaya, tangan raksasa seperti iblis yang menakutkan tiba-tiba terulur dari tanah di belakang Cuhan ke langit. Tangan raksasa ini luar biasa besarnya. Dan itu ditutupi dengan lapisan baju besi yang tebal. Kelima jarinya ramping dan tajam, seperti tangan iblis. Apa ini? Semua orang dari lembah roh Phoenix membelalak kaget. Pihak sekte bela diri juga tampak terkejut. Tangan raksasa itu menopang langit, dan setiap incinya sepertinya menyembunyikan kekuatan ilahi yang menggemparkan dunia yang dapat menghancurkan gunung dan sungai. Di bawah tatapan takjub kerumunan, tangan iblis besar yang ditutupi armor gelang ungu menyambut Phoenix kegelapan ilahi, yang turun dari langit. Bang. Ledakan. Gunung-gunung dan sungai-sungai di segala penjuru akan terbelah, dan sungai-sungai di segala penjuru akan berjatuhan. Saat keduanya bertemu, kehampaan yang awalnya sangat gelap langsung memicu badai yang dahsyat, dan kekacauan yang terjadi setelahnya seperti nebula yang meledak. Berputar-putar, pegunungan di sekitarnya tersapu dan rata. Perasaan hati semua orang tegang. Pada saat berikutnya, semua orang dari lembah roh Phoenix menjadi pucat pasi. Mereka hanya melihat tangan iblis raksasa yang sangat menakutkan itu dengan paksa menerobos tubuh besar Divine Phoenix of Darkness. Apa? Bagaimana ini mungkin? Semua orang dari lembah roh Phoenix terkejut. Xiao Yao Cheng bahkan lebih tidak percaya lagi. Mustahil. Dia, yang memiliki jiwa Battle Phoenix, sebenarnya kalah. Hai. 1417. Satu detik untuk diingat. Tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Boom. Tangan iblis raksasa itu menembus bumi, menerobos kubah biru surga dan mencabut bima sakti. Di bawah tatapan kaget dari para murid lembah roh Phoenix dan sekte bela diri, tangan pemusnahan raksasa itu langsung menembus tubuh besar Dewa Kegelapan. Phoenix. Bayangan raksasa dari Dark Divine Phoenix meledak berkeping-keping dalam sekejap, pecah menjadi pecahan cahaya yang memenuhi langit. Bang. Segera setelah itu, kekuatan yang luar biasa menyapu langit dan menghantam Xiao Yao Cheng, yang berada di belakangnya. Suara berat yang teredam bercampur dengan gelombang udara yang kacau menyapu. Cincin cahaya ungu bercampur aura gelap menyebar dengan Xiao Yao Cheng di tengahnya. Tubuh Xiao Yao Cheng bergetar hebat, dan wajahnya langsung memerah. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah dengan suara, embusan. Kakak senior Xiao Yao. Wajah semua orang dari lembah roh Phoenix berubah drastis. Xiao Yao Cheng bergoyang di udara, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Tidak mungkin tidak mungkin. Tubuhnya gemetar saat dia menatap Chu Hen di bawah dengan mata yang sangat ganas. Aku, Xiao Yao Cheng, tidak akan pernah kalah. Namun, saat dia selesai berbicara, terdengar ledakan, Bang, lainnya. Lusinan sinar ungu yang menyihir dan iblis benar-benar meledak dari tubuh Xiao Yao Cheng. Aliran darah menari-nari di langit. Mata Xiao Yao Cheng hampir keluar dari rongganya. Pembuluh darah utama di tubuhnya meledak satu demi satu, dan darah hangat menyembur keluar seperti mata air. Ah, Xiao Yao Cheng meraung dengan keras. Dia sedih seperti roh jahat, dan matanya yang jahat penuh kebencian. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, istana valet dengan esensi sejatinya sekali lagi melonjak dengan energi gelap yang kuat. Di saat yang sama, cahaya hitam di belakangnya naik seperti air pasang. Namun, sedetik berikutnya, tubuh Xiao Yao Cheng bergetar. Kekuatan yang dia kumpulkan benar-benar runtuh, dan esensi sejati di tubuhnya bocor keluar secara tak terkendali. Pekikan. Teriakan burung phoenix yang keras sekali lagi terdengar di telinga semua orang. Bayangan phoenix ilahi bersinar dengan cahaya warna-warni, langsung menembus esensi sejati istana valet Xiao Yao Cheng dan pecah dari dalam. Ah! Dalam sekejap, Xiao Yao Cheng mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan jatuh dari langit. Tubuhnya berlumuran darah saat ia jatuh di tanah berbatu. Kakak senior Xiao Yao! Cepat! Ayo cepat! Para murid spirit phoenix vali bergegas maju untuk memeriksa kondisi Xiao Yao Cheng. Suli mendukung Xiao Yao Cheng, yang auranya sangat lemah. Alisnya yang berkerut dipenuhi dengan kerumitan yang tak terlukiskan. Bagaimana menurutmu, Suli senior? Semua orang dengan cemas menatap wajah suram Suli. Huang Fu Hao berdiri di belakang Xia Qing dan ragu apakah dia harus pergi atau tidak. Suli memejamkan mata dan menghela nafas panjang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior Xiao Yao dilahap oleh jiwa burung phoenix pertempuran. Apa? Kemudian? Mengapa ini terjadi? Suli menghela nafas dengan menyesal. Kakak senior Xiao Yao dengan paksa menekan jiwa phoenix pertempuran di istana esensi sejati valet untuk mengendalikan kekuatan phoenix suci. Sekarang jiwa phoenix telah keluar dari tubuhnya, serangan balasannya telah melukai meridian utamanya dan merusak istana asal-asli violetnya dengan parah. Aku khawatir akan sulit baginya untuk kembali ke puncaknya di masa depan. Tak berdaya. Ketidakberdayaan yang mendalam. Terlihat bahwa Suli juga memiliki perasaan campur aduk terhadap pengalaman Xiao Yao Cheng. Begitu dia mendengar kata-kata, sulit untuk kembali ke puncaknya, Xiao Yao Cheng, yang belum sepenuhnya kehilangan kesadarannya, menjadi semakin marah. Wajahnya dipenuhi kengganan. Demikian pula, para murid spirit phoenix fali terkejut dan marah. Semua orang berdiri dan menatap Chu Hen saat mereka memarahinya. Nama keluarga Chu, beraninya kamu. Tahukah kamu siapa dia? Kamu berani menyakiti kakak senior kami Xiao Yao. Kami tidak akan memaafkanmu. Balaskan kakak senior Xiao Yao. Mata para murid spirit phoenix fali hendak meludahkan api. Bagaimanapun juga, Xiao Yao Cheng selalu menjadi pilar pendukung mereka. Namun, dalam menghadapi kemarahan para murid lembah roh phoenix, Chu Hen bahkan tidak mengedipkan mata. Dia melirik ke arah Xia King. Saat mata mereka bertemu, Xia King ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia berhenti dan akhirnya menganggup tanpa berkata apa-apa. Chu Hen sedikit menganggup dan menoleh ke Qiyu Sing Ye, Wang Li dan yang lainnya. Ayo pergi. Para murid sekte bela diri tercengang. Mereka segera melangkah maju dan mengikuti di belakang Chu Hen. Kamu ingin pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Para murid spirit phoenix fali dengan marah mencoba menghentikannya. Chu Hen mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kita telah menyelamatkan nyawanya, mengapa repot-repot? Kamu telah melukai kakak senior Xiao Yao sampai sejauh ini dan kamu masih ingin pergi. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Suaranya yang tenang membawa sedikit rasa jijik saat aura agung yang tak terlihat tersapu. Para murid spirit phoenix fali merasakan rasa kagum yang tak dapat dijelaskan. Itu benar. Bahkan Xiao Yao Cheng dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Apa yang bisa dilakukan orang lain padanya? Mengabaikan kerumunan yang marah dari lembah roh phoenix, Chu Hen bahkan tidak repot-repot melihat Xiao Yao Cheng yang sangat tidak mau. Seperti seorang pemimpin, dia memimpin murid-murid sekte bela diri menuju panggung pertempuran suci. Meski hati mereka terbakar amarah. Namun, tidak ada satu orang pun yang berani menghentikan Chu Hen. Kakak, kita, dalam situasi ini, Huang Fu Hao merasa sedikit canggung. Bagaimanapun, penyebab utama masalah ini adalah mereka berdua. Namun, Xia Qing sangat jelas dalam hatinya. Alasan mengapa Chu Hen menyelamatkan nyawa Xiao Yao Cheng sepenuhnya karena dia. Xiao Yao Cheng telah berulang kali mencoba membunuhnya, jadi Chu Hen pasti punya alasan untuk membunuhnya. Karena Xiao Yao Cheng telah membantu Xia Qing, dia akan melepaskannya. Xia Qing menghela nafas tak berdaya saat dia melihat ke langit dengan matanya yang halus dan indah. Li. Jiwa battle phoenix yang membubung di kehampaan sepertinya telah dipanggil. Ia melebarkan sayapnya, menyeret nyala api di langit saat ia menukik ke bawah menuju Xia Qing. Segera, Xia Qing mengangkat tangannya yang seperti batu giyok dan lingkaran cahaya lima warna menempel di jari rampingnya. Hua. Saat roh phoenix pertempuran menyentuh lingkaran cahaya lima warna, tiba-tiba menjadi tidak normal. Tubuh besar itu dengan cepat berubah menjadi gumpalan bayangan dan memasuki tubuh Xia Qing melalui ujung jarinya. Tidak ada penolakan sama sekali. Orang-orang di spirit phoenix valley terkejut dan kesal pada saat yang bersamaan. Namun, Xia Qing tidak kembali ke tim spirit phoenix valley. Dia dengan tenang berkata kepada Huang Fu Hao di belakangnya, ayo pergi. Hah. Huang Fu Hao awalnya tercengang. Dia melihat orang-orang di spirit phoenix valley sebelum mengikuti Xia Qing. Melihat saudara-saudara Xia Qing menuju ke platform pertempuran suci sendirian, orang-orang di lembah roh phoenix menjadi semakin marah. Kedua pengkhianat ini, seseorang mengumpat dengan keras. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kami juga pergi ke platform pertempuran suci, orang-orang dari Istana Dewa Perang ada di sana. Benar, jika kita bertemu orang-orang dari Istana Dewa Perang, bajingan bermargacu itu pasti akan mati. Bahkan jika kita tidak bisa membalaskan dendam senior Xiaoyao, kita secara pribadi akan melihatnya menderita. Platform pertempuran suci, cuaca berubah. Pertarungan antara naga dan ular piton menembus sembilan langit. Bang! Suara berat yang teredam menyebabkan gendang telinga semua orang bergetar pelan. Mata semua orang hampir keluar dari rongganya saat mereka menatap pemandangan di langit dengan kaget. Heh, ini berakhir terlalu dini, kata Dewa Perang Duel Helian Ki sambil bercanda. Dewa Perang berbintang Cikian Ling dan Pendeta Dewa Perang Jiliang juga tersenyum. Ketiga Menteri Istana Kaisar Agung mengepalkan tangan mereka, ekspresi mereka serius. Embun beku dan debu memenuhi langit, bercampur dengan siklon yang kacau balau. Pemandangan itu seakan membeku, lengan Mang Yuantu yang dingin dan tanpa ampun langsung menembus dada Tang Bufan dari belakang. Semua orang yang hadir merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Beberapa detik yang lalu, Tang Bufan dan bonekanya masih memiliki sedikit keuntungan. Dalam sekejap mata, terjadi kesenjangan yang sangat besar. Semua orang tidak berani bernapas dengan keras. Pertarungan berakhir begitu saja. Huff! Senyuman dingin muncul di wajah Mang Yuantu. Dia memandang Tang Bufan, yang membelakanginya, dan berkata dengan sembrono, apakah ada kejutan lain? Jawabannya adalah tidak. Itulah penilaian semua orang yang hadir. Mang Yuantu terlalu kejam, sasarannya adalah tubuh Tang Bufan. Tentu saja, namun, di detik berikutnya, suara ringan dan ceria memasuki telinga semua orang. Hati sanubari semua orang bergetar. Ji Liang, He Liangqi, Chi Qianling, Si Tu Hanyai, Ji Tao, Lai Seng Yuan, dan para jenius mengerikan lainnya dalam daftar terkejut. Pandangan semua orang beralih dari Tang Bufan, yang dadanya tertusuk, ke boneka berjubah hitam di sisi lain. Tentu saja ada kejutan. Suara familiar itu datang dari boneka berjubah hitam. Di bawah jubah hitam longgar, wajah tampan dan cerah perlahan terlihat di udara. Tang Bufan. Semua orang terkejut. Siapa orang selain Mang Yuantu? Pandangan semua orang beralih lagi. Sosok yang tertusuk lengan Mang Yuantu itu berwajah tak bernyawa. Apalagi lengannya hilang. Jika itu bukan boneka, lalu apa itu? Bagaimana mungkin? Jelas sekali tubuh Tang Bufan yang terkena. Di bawah jubah hitam, Tang Bufan memperlihatkan senyuman menawan. Saya bisa berganti posisi dengan boneka saya kapan saja. Astaga. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Jenius yang tak terhitung jumlahnya di daftar Winklut mengepalkan tangan mereka dan ekspresi mereka berubah. Menakutkan. Aku bonekanya, bonekanya adalah aku. Dan juga, suara Tang Bufan berhenti sebentar sebelum dia membentuk segel dengan satu tangan. Detik berikutnya, tanda-tanda kuno yang rumit dan aneh yang tak terhitung jumlahnya benar-benar muncul di permukaan boneka yang telah ditusuk oleh lukisan Mang Origen. Rune misterius itu seperti batasan yang kuat. Fluktuasi energi yang sangat mengejutkan dengan cepat melonjak dari tubuh boneka itu. Tang Bufan mengangkat matanya dan berkata dengan keras, kali ini, kamu tidak dapat melarikan diri. Begitu dia mengatakan itu, boneka di depan Mang Yuantu memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan semua tanda kuno di tubuhnya melepaskan kemegahan ilahi. Pupil Mang Yuantu dengan cepat menyusut hingga seukuran jarum. Bang, dengan ledakan yang memekakkan telinga, gelombang kejut yang mengerikan langsung meledak di kehampaan. Kekuatan destruktif yang sangat dahsyat membubung di langit seperti nebula emas yang berkembang pesat. Retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang angkasa, yang telah terdistorsi hingga ekstrim. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu segala arah dalam kehampaan. Langit kehilangan warnanya dan bumi runtuh. Platform pertempuran suci sepertinya tersapu badai. Banyak orang kehilangan keseimbangan dan terlempar. Wajah semua orang tercermin dalam warna emas dari energi kacau. Mata semua orang gemetar karena gelisah. Kekuatan penghancur yang mengerikan. Tidak, yang menakutkan adalah metode Tang Bufan. Terkejut. Kejutan. Serta rasa hormat yang mendalam. Metode Tang Bufan terlalu menakutkan. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Berdengung. Gemuruh. Topan badai yang kacau meletus di surga ke-9, menyebabkan seluruh tempat meledak. Setelah pelepasan kekuatan secara sembarangan, sosok dengan tatapan dingin perlahan-lahan muncul di gelombang udara yang kuat. Itu adalah Mang Yuantu. Hati semua orang menegang. Pandangan semua orang terpaku pada pihak lain. Dari jauh, seluruh lengan Mang Yuantu hancur akibat benturan tersebut. Bahkan separuh bahunya hilang. 1418. Angin puyuh yang sangat dingin menyapu seluruh arena, menebas wajah penonton seperti pisau. Dampak yang mengerikan menyebabkan langit retak. Di bawah tatapan kaget semua orang, siluet Mang Yuantu perlahan-lahan muncul di tengah gelombang es dan debu yang kacau. Ekspresi semua orang berubah drastis saat melihat keadaan pihak lain. Seluruh lengannya telah hilang, dan bahkan separuh bahunya telah hancur akibat dampak kekuatan kekerasan. Mendesis. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini mau tidak mau menghirup udara dingin. Ya Tuhan. Mang Yuantu. Menakutkan. Melihat pemandangan ini, banyak orang merasakan hawa dingin yang mendalam di hati mereka. Kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri boneka itu sangat menakutkan. Jika itu orang lain, mereka akan kehilangan lebih dari sekedar lengan. Hanya Tang Bufan yang bisa menggantikan lengan Mang Yuantu dengan boneka, Gumam Lin Yinghe dari klan 5 elemen dengan ekspresi yang dalam. Heh, apakah ini bisa dianggap untung? Di platform pertempuran suci lainnya, Lei Zen dari ras orang suci petir memasang senyum dingin di wajahnya. Meski salah satu lengannya telah hancur, tidak ada sedikitpun rasa sakit di wajah Mang Yuantu. Wajah dan matanya yang acuh-ta'acuh memberikan kesan bahwa dia adalah boneka. Sungguh orang yang kejam. Dia bahkan tidak mengatakan apapun, Wei Yan menggelengkan kepalanya. Tepat ketika semua orang mengira Tang Bufan lebih unggul, adegan berikutnya sekali lagi mengejutkan semua orang. Cahaya tebal berwarna abu-abu gelap muncul di tubuh Mang Yuantu. Disertai fluktuasi spasial yang kuat, puing-puing yang melayang di udara dengan cepat berkumpul menuju lengan Mang Yuantu yang terputus. Apa? Mata semua orang membelalak kaget. Itu seperti cermin pecah, atau seperti selembar kertas yang sedang memperbaiki dirinya sendiri. Pecahan-pecahan yang memenuhi langit dengan cepat menyatu kembali, dan lengan Mang Yuantu yang hancur tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Surga. Dia, dia sudah mencapai ranah pertumbuhan kembali anggota tubuh. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bahkan seorang kultifator alam Raja Suci Orde ke-9 pun tidak bisa memiliki kemampuan penyembuhan yang begitu mengerikan. Melihat kerumunan yang tercengang, suara menghina datang dari kerumunan. Sekelompok idiot, inilah kekuatan batas garis keturunan. Apa? Batas garis keturunan tubuh malaikat tingkat tertinggi. Selain itu, ia adalah tubuh suci yang unggul. Itu adalah Mata Lia Seng Yuan, Lin Yinghe, Lei Zhen, dan para jenius mengerikan lainnya menyipit saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Tubuh Suci yang Barbar Adegan itu segera terpotong menjadi beberapa bagian, dan wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh Suci Barbar Itu adalah batas garis keturunan kuno yang telah ada selama bertahun-tahun. Kekuatan tubuh kedagingan seseorang yang memiliki fisik seperti itu sebanding dengan binatang iblis Pangkat Suci. Kekuatan mereka begitu sombong sehingga mereka bisa melawan senjata ilahi dengan tangan kosong. Hal yang paling mengerikan adalah tubuh Suci dari hutan belantara Barbar memiliki kemampuan regeneratif yang sangat kuat. Bisa dikatakan memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Hah! Angin dingin bersiul dan embun beku memenuhi langit. Hanya dalam beberapa kedipan mata, lengan mangyuantu yang patah telah tersambung kembali, bahkan lengan bajunya yang robek pun kembali seperti semula. Dari jauh terlihat sama persis seperti sebelumnya. Begitu tanpa cedera. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya Tuhan! Apakah orang ini monster? Terkejut! Wajah banyak orang dipenuhi dengan keterkejutan. Semua jenius di papan peringkat tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Mereka sepertinya paham kenapa Mangyuantu disebut sebagai dewa perang yang tak terkalahkan. Dengan batas garis keturunan yang begitu mengerikan, siapa yang bisa melakukan apapun padanya. Mata Mangyuantu dipenuhi ketidakpedulian. Dia memandang Tang Bufan yang ada di depannya seperti dewa. Lenganku sudah tumbuh kembali, tapi kamu tidak punya boneka lagi. Heh! Betapa tidak berdayanya! Tang Bufan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tubuh suci Barbar memang memusingkan. Tapi! Begitu dia mengatakan itu, cahaya tajam dan dingin keluar dari mata Tang Bufan. Aku khawatir kamu akan kecewa. Wuss! Gelombang udara yang dingin dan kuat menumpuk, dan lingkaran riak tersebar di langit. Swosh! 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 Setelah beberapa kali mengerang dengan tergesa-gesa, dalam sekejap, empat sosok tak bernyawa dan dingin tiba-tiba muncul di belakang Tang Bufan. Ledakan! Sebelum gelombang pertama meredah, muncul gelombang lain. Aura pencegah yang tak terlihat langsung menghantam hati setiap orang yang hadir seperti pisau tajam. Kejutan memenuhi wajah semua orang lagi. Ada, masih ada lagi boneka. Dan mereka ada empat. Suara mendesing. Dalam sekejap, semua orang di dalam dan di luar platform pertempuran suci terkejut dan tersentak. Empat boneka. Masing-masing memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Mereka seperti pemburu yang dingin dan tanpa ampun. Termasuk Tang Bufan sendiri. Kali ini, lima lawan satu. Keseimbangan kemenangan sepertinya kembali bergeser. Semua orang memandang Tang Bufan dengan tidak percaya. Satu boneka saja sudah cukup menakutkan. Sekarang setelah dia memanggil mereka berempat, siapa yang bisa menahannya? Monster lain, Yi Zhou dari Sekte Han Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bagaimana dengan orang-orang di belakang kita? Mereka tidak tertarik untuk berperang lagi. Angin dan awan melonjak. Setiap gerakan dua orang di langit menarik hati sanubari orang-orang di bawah. Saat ini, Mang Yuantu dan Tang Bufan seperti dua gunung di atas kepala semua orang. Sepertinya aku harus meminta maaf. Bibir Tang Bufan membentuk senyuman menawan. Kelopak mata Mang Yuantu bergerak-gerak. Kamu begitu percaya diri? Tentu saja, bahkan tubuh suci dari alam liar yang belum dijinakan tidak dapat menahan tebasan lima aliran milikku. Sedangkan untukmu, Tang Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Mang Yuantu. Aku sudah melakukan banyak persiapan. Tunjukkan kekuatan penuhmu. Dewa perang yang tak terkalahkan. Dewa perang yang tak terkalahkan. Ada nada kehati-hatian dalam suaranya yang berapi-api. Ini adalah undangan untuk berperang. Itu adalah sebuah provokasi. Ledakan. Aura yang melonjak menyapu bimas sakti. Tang Bufan sepenuhnya menampilkan aura dominasinya. Mata Mang Yuantu dipenuhi dengan arogansi saat dia menghadapi niat membunuh kaisarmu. Kamu akhirnya membuatku, Mang Yuantu, menganggapmu serius. Begitu dia selesai berbicara, Mang Yuantu menyatukan kedua telapak tangannya, dan kekuatan yang mengerikan dan menakutkan keluar dari tubuhnya. Matanya bersinar dengan segudang kemegahan biru tua yang cemerlang. Terserah kamu, Tang Bufan. Ketika tiga kata, Tang Bufan, diucapkan, dunia tiba-tiba berguncang, dan sembilan langit kehilangan warnanya. Bahkan gunung dan sungai pun berguncang. Boom, dua suara keras gunung runtuh terdengar. Dua platform pertempuran suci di sisi utara dan selatan platform meledak dari tengah. Sinar cahaya biru tua yang tak terhitung jumlahnya melesat ke bimas sakti seperti sinar ilahi. Wey! Seolah-olah dewa kuno sedang bernyanyi dengan suara rendah antara langit dan bumi. Dalam sekejap, dua hantu patung batu raksasa muncul di langit. Hantu-hantu itu bersinar dengan segudang rune kuno yang misterius. Apa ini? Jantung semua orang seakan berhenti berdetak saat mereka melihat kedua hantu itu. Aura yang tak tertandingi menyelimuti seluruh tempat, menekan semua orang hingga mereka tidak bisa bernapas. Ekspresi Tang Bufan sedikit berubah saat dia berdiri di antara dua hantu itu. Dia merasakan tekanan yang kuat. Dia menatap Mang Yuantu dengan ekspresi dingin di wajahnya. Lima aliran tebasan. Wuss! Kempat boneka di belakangnya terbang menuju lokasi Mang Yuantu. Namun, di saat yang sama, dua hantu patung batu raksasa itu mengulurkan telapak tangan raksasanya dan menyerang Tang Bufan dari kedua sisi. Aura ilahi yang mengejutkan menyebabkan ruang itu retak. Hantu-hantu itu memancarkan aura dewa kuno. Kekuatan yang sangat kuat berkumpul di telapak tangan dan lengan mereka. Badai spiral yang terkompresi dengan cepat berputar di sekitar Tang Bufan. Tenggorokan Mang Yuantu bergerak sedikit. Aura seorang raja menutupi langit dan bumi. Telapak tangan penciptaan. Aura agung seakan menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, tidak ada orang yang tidak terkejut. Tidak ada orang yang tidak merasa ngeri. Sosok mendominasi yang dapat mengguncang zaman dahulu dan mempesona orang-orang sesamannya muncul di benak setiap orang. Telapak penciptaan, bima sakti yang kacau. Teknik tertinggi yang diciptakan oleh Kaisar Agung Penciptaan. Di bawah tatapan kaget semua orang, telapak tangan raksasa dari kedua hantu itu menghantam Tang Bufan dan keempat bonekanya dengan kekuatan untuk menghancurkan bintang dan membelah matahari. Badai energi yang dahsyat membuat ruang menjadi tidak berbentuk. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan teredam terdengar. Boneka-boneka yang belum sampai ke Mang Yuantu dihancurkan satu per satu. Energi telapak tangan yang menakutkan tidak dapat dihentikan. Sangat menakutkan. Mata Tang Bufan membelalak. Untuk pertama kalinya, ekspresi panik muncul di wajahnya. Boom! Pada saat berikutnya, di bawah pandangan semua orang, dua telapak tangan raksasa dari kiri dan kanan bergabung menjadi satu seperti segel, menyerang Tang Bufan. 1419 Telapak tangan penciptaan, Bima Sakti yang kacau. Hantu batu yang mengjulang tinggi itu seperti dua dewa perang raksasa kuno yang menjaga langit dan bumi. Telapak tangan raksasa menutupi langit dengan aura yang dapat menghancurkan bintang dan membelah bumi, mengguncang gunung dan sungai. Boom! Aura telapak tangan yang menakutkan datang dari kiri dan kanan, seperti segel dewa raksasa kuno, langsung menyerang Tang Bufan di tengah kedua telapak tangan. Gelombang udara yang megah langsung menyebar ke segala arah di kehampaan. Mata semua orang menyipit hingga seukuran jarum. Para jenius dari berbagai sekte dan kekuatan, serta para ahli ras suci, semuanya tercengang. Ini sebenarnya adalah teknik tertinggi yang diciptakan oleh Kaisar Penciptaan, telapak tangan ilahi penciptaan. Rumor mengatakan bahwa telapak tangan ilahi penciptaan mendominasi suatu wilayah di masa lalu dengan telapak tangan ilahi penciptaan. Semua orang di dunia takut akan kekuatan ilahi miliknya. Saya tidak pernah menyangka bisa menyaksikan teknik mengejutkan dunia ini dengan mata kepala sendiri. Saya tidak menyesal dalam perang suci ini. Merasakan aura luar biasa yang mengguncang langit, semua orang memandang Mang Yuantu dengan rasa takut dan hormat yang mendalam. Pada saat berikutnya, aura mengerikan yang seperti semburan gunung yang meletus menyapu telapak tangan raksasa itu. Gelombang kejut yang kental itu seperti pusaran air nebula. Kekuatan destruktif dari serangan telapak tangan menyebar ke segala arah, menyebabkan gunung dan sungai pecah. Bahkan platform pertempuran suci di bawahnya terguncang hingga muncul retakan panjang yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana situasinya? Hati semua orang berdebar-debar. Di platform pertempuran suci pusat, ketiga Menteri Aula Kaisar Agung juga mengerutkan kening dalam-dalam, wajah mereka dipenuhi dengan rasa berat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sedangkan untuk istana Dewa Perang, ketiganya sangat santai. He he, sepertinya sudah berakhir, kata Dewa Perang Jiliang sambil tersenyum tipis. Hah, Dewa Perang Helian Ki mendengus dingin. Butuh waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Tidak peduli apapun, lawannya berada di peringkat kedua dalam daftar Wind Club. Kita masih harus memberinya rasa hormat. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang kejut yang kacau sekali lagi menyapu dari tengah hantu batu. Cahaya menyilaukan yang tak berujung bersinar seperti pancaran sinar matahari. Cahaya menyilaukan menyinari tangan raksasa hantu batu. Setelah itu, dua hantu batu yang menyerupai roh raksasa kuno perlahan menghilang dan menyembunyikan diri. Masih ada peluang. Jantung semua orang berdetak kencang. Banyak pasang mata gugup menatap kehampaan di atas. Sosok Tang Bufan berangsur-angsur muncul dalam pusaran angin yang mendatangkan malapetaka. Apa kamu baik-baik saja? Ini belum selesai. Mata banyak orang yang menaruh harapan besar pada Tang Bufan mau tidak mau berbinar. Tiga menteri kaisar lainnya juga menghela nafas lega. Dari luar, Tang Bufan tampak tidak terluka. Namun, keempat bonekanya semuanya hancur, yang masih mengkhawatirkan. Hah! Angin dingin bersiul, dan awan ikut bergerak. Mata Tang Bufan sedingin es saat dia menatap mengyuantu di langit. Telapak tangan ilahi penciptaan sungguh kuat. Merasakan gelombang energi gelisah di tubuh Tang Bufan, niat bertarung di mata Mang Yuantu berangsur-angsur-surut dan digantikan dengan arogansi dan ketidakpedulian. Kamu kalah. Hilang. Semua orang yang hadir terkejut. Tang Bufan mengepalkan tangannya dan kekuatan batin sejati yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Pertempuran belum berakhir. Ini sudah berakhir. Jika kamu ingin kehilangan nyawamu, nada arogan Mang Yuantu seperti seorang raja yang memandang rendah Tang Bufan. Dia menatap wajah tampan Tang Bufan, yang dipenuhi kengganan, dan berkata, Aku tahu kamu masih memiliki kartu truf. Tang Bufan masih punya kartu truf. Banyak orang yang gembira. Namun, aura dominan Mang Yuantu memadamkan ekspektasi semua orang. Namun, kartu trufmu masih belum bisa mengalahkanku. Peluangmu mungkin kurang dari 10% untuk mengalahkanku, tapi masih ada kemungkinan 90% kamu akan mati di tanganku. Mati di tanganku. Beberapa kata sederhana ini segera membuat semua orang merinding. Tang Bufan tidak membantah perkataan Mang Yuantu. Tangannya yang terkepal sedikit bergetar, dan ekspresi menyeramkan muncul di wajah tampannya. Namun, aku tidak ingin membunuhmu. Nada bicara Mang Yuantu sangat tenang, dan ada ekspresi mengejek di wajahnya. Hanya kamu yang bisa mengancamku. Sayang sekali jika membunuhmu. Dengan adanya Anda, pertarungan di daftar Winklut akan menjadi sedikit lebih menarik. Tentu saja, jika Anda bersikeras menyerang, saya dapat menarik kembali kebaikan saya. Kebaikan. Ini adalah kebaikan Mang Yuantu. Namun, semua orang yang hadir bisa merasakan penghinaan paling hina dari lubuk hati mereka. Kebaikan Mang Yuantu adalah membunuh. Dia memberitahu semua orang bahwa selama dia masih hidup, daftar Winklut akan selamanya dikuasai olehnya. Pasalnya monster peringkat kedua dalam daftar itu hanya bertahan karena kebaikannya. Pada saat ini, aura Tang Bufan benar-benar ditekan. Di hadapan Dewa Perang tak terkalahkan, bawahan Kaisar membagikan rakyat yang berdiri di hadapan Sang Kaisar. Tubuh Tang Bufan sedikit gemetar saat dia menatap Mang Yuantu. Ketakutan perlahan-lahan menggantikan hatinya. Saat ini, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Ah! Tang Bufan meraung seolah dia mengalami gangguan mental. Lalu, dia memuntahkan seteguk darah. Kemudian, seperti burung yang sayapnya patah, dia jatuh dari langit tanpa daya. Berengsek! Ekspresi ketiga rakyat Kaisar berubah drastis. Kaisar Wei Yan yang berlengan delapan melayang ke langit dan segera menangkap Tang Bufan. Kakak senior Tang, tenangkan dirimu. Kemunculan adegan ini mengumumkan berakhirnya pertarungan di daftar Winklut. Namun, hasil ini melebihi ekspektasi semua orang. Membunuh seseorang hanyalah masalah menganggupkan kepala ke tanah. Tang Bufan dikalahkan. Mang Yuantu terus menuliskan namanya yang tak terkalahkan. Dia mengalahkan Dewa Perang Mo dan terus menguasai daftar Winklut. Hahaha! Mang Yuantu tertawa tak terkendali, menampilkan aura dominan seorang raja. Dia meremehkan semua kekuatan besar di platform pertempuran suci. Siapa lagi yang berani melawanku? Gelombang udara menutupi langit. Angin dan awan berdesir. Tidak ada seorang pun di antara penonton yang menyetujuinya. Tatapan semua orang menyapu Lai Seng Yuan, Wei Yan, Kin Yong, Lei Zhen, Lin Ying He, dan Si Tu Hanyai. Namun, tidak ada yang berani menjawab. Pada saat ini, semua jenius mengerikan di daftar Winklut menjadi latar belakang pihak lain. Monster, Yi Zhou dari Sekte Han Yun menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kasihan sekali Tang Bu Fan, dia mungkin akan hidup dalam bayang-bayangnya untuk waktu yang lama. Ji Tao, yang berada tidak jauh dari situ, berkata dengan dingin, karena pertempuran di sini telah berakhir, inilah waktunya bagi kita untuk menentukan pemenangnya. Tunggu sebentar, sangat mudah untuk kehilangan nyawa jika Anda menonjol sekarang. Menakutkan. Eh, pertarungan di sana sepertinya sudah berakhir. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa ada pertempuran sengit lainnya di tepi platform pertempuran suci. Namun, karena karakter utama di sini adalah dua orang terkuat di daftar Winklut, pertarungan di sana sudah terlupakan. Siapa yang menang? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak perlu berpikir. Itu pastinya Xiao Yao Cheng. Itu wajar saja. Mereka yang bisa melawan cara Free Cheng semuanya ada di sini. Lihat, mereka ada di sini. Suasana yang mengejutkan lambat laun menimbulkan keributan. Kerumunan di Tenggara perlahan berpisah membentuk jalan setapak. Sebuah tim yang mengesankan melangkah ke platform pertempuran suci di tepi platform pertempuran suci dari jauh. Namun, dengan sangat cepat, semua orang tercengang. Tim dari Spirit Phoenix Valley yang dipimpin oleh Xiao Yao Cheng tidak muncul. Bukan Xiao Yao Cheng. Apa yang sedang terjadi? Di mana orang-orang dari lembah roh Phoenix? Dengan rasa ingin tahu yang besar, semakin banyak orang yang mengalihkan perhatiannya kepadanya. Jika dilihat dari jauh, terlihat bahwa pemimpinnya adalah sosok muda yang belum banyak diketahui orang. Leluhur bela diri. Kemudian, Klan Lima Elemen, Klan Sein Guntur, Kota Embun Beku Angin, Sekte Hanyun, Istana Suanyang, Istana Hwanyu, dan banyak kekuatan serta sekte lainnya semuanya menimbulkan keributan. Itu dia. Suasana menjadi sangat tegang dalam sekejap. 1420. Leluhur bela diri. Suasana di platform pertempuran suci langsung berubah dari sunyi menjadi gelisah. Tatapan semua orang tertuju pada tim muda yang perlahan-lahan melangkah ke platform pertempuran suci. Itu sebenarnya adalah leluhur bela diri. Semua orang tercengang. Mata semua orang dipenuhi dengan kerumitan yang tak terlukiskan. Jika itu terjadi di masa lalu, dunia tidak akan peduli sama sekali dengan sekte yang merupakan salah satu eselon bawah dari eselon atas ini. Mereka bahkan tidak mau melihatnya, dan kedatangan mereka tidak akan menimbulkan gelombang apapun. Namun, sejak kejadian di Danau Keputusasaan, leluhur bela diri menjadi terkenal setelah satu pertempuran. Sebagai sekte kelas satu, sekte Lingyun hampir sepenuhnya dimusnahkan oleh leluhur bela diri. Dalam pertempuran itu, Danau Keputusasaan berubah menjadi sungai darah, dan mayat berserakan di mana-mana. Tiga jenius dari sekte Lingyun, Lee Siong, Kesey, dan Yuan Ae, meninggal satu demi satu. Tidak ada satu orang pun dari seluruh sekte Lingyun yang selamat. Ini jelas merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pertempuran suci. Hal yang paling penting untuk disebutkan adalah bahwa selama pertempuran suci terakhir, sekte Lingyun pernah menghancurkan leluhur bela diri. Pada saat itu, semua jenius dari leluhur bela diri dengan Saint Physique mengalami lumpuh dalam budidayanya. Pada saat itulah sekte Lingyun telah menunjukkan metode mereka yang sangat kejam kepada dunia. Pada saat itu, tindakan sekte Lingyun telah mengejutkan banyak sekte dan kekuatan lain, dan hampir menyebabkan leluhur bela diri jatuh. Namun siapa sangka, sungai mengalir 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat. Hutang darah yang dimiliki sekte Lingyun telah dibayar kembali oleh leluhur bela diri dengan bunga 100 kali lipat. Mereka semua dibantai. Melangkahi mayat sekte Lingyun, leluhur bela diri muncul di platform pertempuran suci dengan cara yang mengejutkan. Leluhur bela diri melangkah ke platform pertempuran suci selangkah demi selangkah. Orang-orang dari berbagai sekte dan kekuatan tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke orang di depan. Itu adalah seorang pemuda yang agak kurus dan langsing. Profil sudutnya memberikan kesan ketangguhan seperti patung. Dia seperti seorang pemimpin, mantap dan mendominasi. Itu dia. Saat mereka melihat pemuda itu, berbagai kekuatan dan klan di dalam dan di luar platform pertempuran suci semuanya bergejolak. Kakak senior Lei Zhen, itu dia. Dia membunuh Lei Yuan. Di pihak klan Seng Guntur, suara seorang murid dipenuhi dengan kemarahan. Suaranya tidak nyaring. Tapi itu sangat jelas. Mata Lei Zhen dipenuhi rasa dingin. Tubuhnya sedikit berubah, dan sudut matanya seperti pedang tajam. Sementara itu, Lei Zixin dan Lei Xiaolan, yang berada di tim klan Guntur, sedikit gemetar. Lei Zixin, khususnya, mengepalkan buku jarinya begitu erat hingga memutih. Rasanya seperti diselimuti bayangan. Itu adalah ketakutan yang tidak disengaja setelah melihat mimpi buruk. Bahkan jika orang yang berdiri di depannya adalah Lei Zhen, yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar keunggulan, Lei Zixin masih tidak bisa menyembunyikan kepanikan di hatinya. Bagaimanapun, dia secara pribadi menyaksikan orang-orang yang diandalkan dibunuh oleh Chu Hen satu persatu. Selama Chu Hen masih hidup, dia akan menjadi mimpi buruknya. Dialah yang membunuh Lei Yuan. Beberapa orang terkejut. Benar, aku melihatnya dengan mataku sendiri hari itu di makam langit non-fase. Namun, hampir di saat yang bersamaan, suara penuh kebencian datang dari Winfrost City. Kakak, itu dia. Dialah yang membunuh saudara kedua. Hua. Semua orang di ruangan itu terkejut. Orang yang mengatakan ini tidak lain adalah nyonya muda ketiga Winfrost City, Situya. Tak perlu dikatakan lagi, saudara laki-laki kedua yang dia bicarakan pastilah tuan muda kedua dari Winfrost City, salah satu dari sedikit ahli tato tingkat suci di daftar keunggulan, Situ Siao. Setelah mendengarnya, ekspresi Situ hanya sepertinya tidak banyak berubah. Dia hanya melihat orang-orang dari sekte bela diri yang berjalan ke arahnya dari jauh, dan bahkan tidak menunjukkan sedikitpun niat membunuh. Kalau tidak salah, kamu dikalahkan oleh orang ini terakhir kali, kan? Lin Yinghe bertanya pada Yang Zhongqiao, yang tidak jauh di belakangnya, dengan penuh minat. Ekspresi Yang Zhongqiao menjadi gelap, dan dia berargumen, Aku hanya ceroboh terakhir kali. Aku pasti akan membalas dendam. Lin Yinghe tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Lupakan. Jika Anda berdiri di depannya kali ini, saya khawatir Anda bahkan tidak akan dapat mengambil satu gerakan pun. Apa katamu? Yang Zhongqiao mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Lin Yinghe tidak menjelaskan lebih lanjut, dan sedikit keseriusan muncul di antara alisnya. Bahkan aku tidak bisa melihat kekuatan orang ini. Sepertinya kehancuran sekte Lin Yun bukanlah suatu kebetulan. Dia, dia sebenarnya tidak mati. Di sisi sekte Han Yun, wajah Jitau penuh rasa tidak percaya. Izo yang berada di sampingnya tertawa. Tawanya sangat santai. He he, bagaimana kabarnya? Sudah ku bilang dia tidak akan mati begitu saja. Hebat, kita tidak perlu bersaing lagi. Posisi ke-13 Anda di daftar keunggulan dapat diberikan kepada saya. Bagaimana mungkin? Jitau bahkan lebih heran lagi. Hari itu, dia secara pribadi menyaksikan Chu Hen jatuh ke sungai kesulitan Murni Dian. Selain itu, dia terluka parah. Dalam keadaan itu, dia pasti memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Orang-orang dari sekte bela diri berjalan dengan mantap dan tenang. Mengikuti platform perang suci di wilayah luar, mereka secara bertahap berjalan menuju platform pertempuran Lin Yun di wilayah tengah. Ketika mereka melewati sekte Han Yun, istana Suanyang, pavilion Kixiao, istana Huanyu dan banyak sekte lainnya, mereka tidak berniat untuk berhenti. Dan kini, tatapan orang banyak menjadi semakin tercengang. Khususnya terhadap sang pemimpin, mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Orang ini sebenarnya membunuh Lei Yuan dan Situ Xiao. Sekte Lin Yun juga dibantai di bawah kepemimpinannya, kan? Tidak hanya itu, keadaan sebenarnya jauh dari itu. Selain Yuan E, Kishi dan Li Siong, sejauh yang saya tahu, Kin So Ye dari pavilion Kixiao dan Liu Ming Hong dari istana Suanyang juga dibunuh olehnya. Hai, menakutkan sekali. Kerumunan tanpa sadar melirik tim dari pavilion Kixiao dan istana Suanyang. Yang Su, He Yan dan yang lainnya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Kamu melewatkan satu. Siapa lagi? Istana Dewa Perang, Chen Lu juga dibunuh olehnya. Gemuruh. Sepertinya ada guntur di langit dan bumi. Setiap orang yang mendengar ini merasakan gelombang besar di hati mereka. Heran. Benar-benar takjub. Dalam sekejap, bahkan beberapa pejabat kekaisaran dari Istana Keagungan Kekaisaran, Lai Seng Yuan, Lin Ying He dan Situ Hanyai, yang berada di peringkat ketiga dalam daftar keunggulan, agak tercengang. Tatapan semua orang menyapu empat orang dari Istana Dewa Perang. Kemudian, mereka melihat orang-orang dari Sekte Beladiri dengan kebingungan. Chen Lu terbunuh. Dia benar-benar berani tampil di platform Perang Suci. Dia mendekati kematian. Apakah mereka gila? Empat Dewa Perang semuanya ada di sini. Orang-orang ini. Setiap orang memiliki pandangan aneh di mata mereka. Tidak ada yang bisa memahami apa yang dipikirkan orang-orang dari Sekte Beladiri. Mereka masih tidak punya niat untuk berhenti. Orang-orang dari Sekte Beladiri melewati platform Perang Suci yang luas dan megah dan memasuki wilayah tengah. Sepertinya orang yang bertarung dengan Xiao Yao Cheng juga dia. Cek cek cek, bahkan Xiao Yao Cheng dikalahkan. Siapa sebenarnya orang ini? Dia membunuh begitu banyak orang jenius di daftar keunggulan. Tak ayal, di mata penonton, sosok muda itu adalah seekor kuda super hitam yang keluar dari kerumunan. Sejak hari dimulainya Perang Suci, dia telah membantai jalannya menuju surga dengan momentum pembantaian Perang Suci. Demikian pula, hal terburuk yang pernah dia lakukan adalah muncul di sini hari ini. Bahkan jika Istana Dewa Perang dikecualikan. Clan Thunder Saint dan Winfrost City tidak akan membiarkan mereka pergi. Ini jelas merupakan situasi kematian. Langkah kaki yang mantap itu berhenti ketika mereka mendekati tepi platform Perang Suci yang pertama. Sosok muda yang tenang dan tenang itu mengangkat kepalanya sedikit. Matanya yang dalam, seperti mata seorang raja, menatap langsung ke langit. Dia sangat tenang saat dia menatap empat sosok mirip gunung di kehampaan. He he, kamu cukup beruntung. Kamu tidak mati bahkan setelah itu. Dewa Perang Helian Ki tersenyum mengejek. Tapi kamu sebaiknya bersembunyi di pojok dan menunggu sampai upacara perekrutan Perang Suci selesai. Kamu tidak ingin hidup. Penghinaan. Seolah-olah dia meremehkan semut. Helian Ki mengungkapkan senyuman dingin yang membuat hati orang berdebar. Namun, Cu Hen acuh tak acuh. Bibirnya bergerak sedikit saat dia mengucapkan beberapa kata. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.